9 Star Hegemon Body Arts Season 111 Bab 1101 Kamu Doping Kemenangan untuk kakak magang kakak Long Chen Kemenangan untuk kakak magang kakak Long Chen Kemenangan untuk kakak magang kakak Long Chen Long Chen melihat jutaan murid berdiri di sekitar tahap hidup dan mati. Mereka segera meletus menjadi sorak-sorai nyaring yang seperti suara tsunami yang mengamuk, dengan setiap gelombang lebih keras dari yang terakhir. He he, lihat, aku cukup populer. Long Chen tersenyum ke arah Mengki saat dia melihat para murid yang bersorak-sorai ini yang berteriak begitu keras sehingga wajah mereka memerah. 99% dari jutaan murid ini berasal dari sekte luar. Sebagian besar murid sekte dalam berada di Menara Suantian yang memahami katalog Suantian. Selanjutnya, ketenaran Long Chen adalah yang terbesar di sekte luar. Dia adalah eksistensi seperti dewa yang telah menjaga mereka. Murid sekte luar ini bersorak paling keras. Beberapa orang patah tenggorokan hanya untuk membuat suara mereka lebih keras. Diam, dilarang membuat keributan di depan panggung hidup dan mati. Petik 2 Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, mengguncang semua gendang telinga mereka dan membuat kepala mereka terasa seperti akan terbelah. Sorak-sorai para murid dibungkam seolah-olah dipotong oleh pisau. Sekelompok orang berjalan dengan megah. Mereka adalah ahli generasi sebelumnya, dengan orang di depan adalah Gao Sianyang. Di belakangnya ada lusinan ahli. Orang yang menyuruh murid sekte luar untuk tutup mulut adalah salah satunya. Mayoritas murid sekte luar hanya di ekspansi laut, sementara orang ini adalah peringkat 6 celestial. Tekanan kuatnya hampir melukai mereka semua. Idiot, siapa kau yang menyuruh kami tutup mulut? Apakah ini rumahmu? Jangan menindas orang lain untuk pamer. Tepat pada saat ini, seorang pria melompat keluar dari kerumunan untuk mengutuknya. Orang ini tepatnya adalah Guo Ran. Guo Ran baru saja keluar dari katalog Suantian ketika dia mendengar bahwa Long Chen akan bertarung hidup dan mati melawan seseorang. Jika dia tidak datang, dia tidak akan menjadi Guo Ran. Jika saya ingin berbicara di sini, jika saya ingin mengutuk orang-orang di sini, apa yang dapat anda lakukan? Gigit aku, kata Guo Ran dengan jijik. Guo Ran, kamu tidak mengutuk seseorang, tapi seekor anjing. Seekor anjing yang bisa berjalan dengan kaki belakangnya, Long Chen mengoreksi. Hei hei, bos benar, Guo Ran tertawa, bertingkah seperti dia menerima kesalahannya. Semua orang diam sekarang. Pada awalnya, murid sekte luar ini baru saja datang untuk menghibur Long Chen. Tapi sekarang mereka menyadari bahwa apa yang terjadi adalah Long Chen melawan ahli top generasi sebelumnya, Gao Xianyang. Long Chen sudah menjadi ahli terkuat dari generasi baru. Sekarang dia telah maju ke Foundation Forging, apakah dia berencana untuk segera melawan Gao Xianyang generasi sebelumnya? Ekspresi Gao Xianyang tenggelam dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia berkata, bertengkar dengan kata-kata hanya menunjukkan betapa kekanak-kanakan anda. Dengan kematian di depan pintu anda, anda masih berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Betapa bodohnya, kami datang untuk mengagumi pemandangan menakjubkan dari kematian anda. Dengan kata lain, kamu datang ke sini untuk menonton kesenangan. Jadi, hak apa yang anda miliki untuk memberitahu orang lain agar diam? Anda datang ke sini untuk mengeluarkan kotoran anda, jadi mengapa orang lain tidak bisa berbicara? Apakah anda pikir anda adalah Master Suan? Huff, aku tidak keberatan orang menjadi penipu, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menjadi lebih nakal dariku, kutub Guoran. Saudaraku, apa slogan kita? Selain Dragon Blood Legion, penipu harus dikalahkan. Meskipun hanya beberapa ratus anggota Legion Darah Naga yang datang, mereka masih mendukung Guoran. Apakah kamu mendengar? Di masa depan, jika anda ingin menjadi penipu, anda harus datang dan meminta izin dari Dragon Blood Legion. Anda harus mendapatkan kredensial berpose anda terlebih dahulu sebelum anda bisa berpose, mengerti idiot. Tanya Guoran. Kalian semua mendekati kematian, raung Gao Xianyang. Seluruh negeri berguncang karena suaranya. Dia tampak seperti singa yang terpancing. Dengan status Gao Xianyang, dia harus meremehkan pertengkaran dengan Guoran. Tapi kemampuan Guoran untuk membuat marah orang lain telah mencapai ranah yang mampu membuatnya marah hanya dengan beberapa kata berkat ajaran Longchen. Dengan orang berengsek sepertimu di sini, mengapa aku harus menemukan lebih banyak lagi? Guoran mengangkat bahu acuh tak acuh. Mata Gao Xianyang hampir menyemburkan api. Jika tidak melanggar aturan untuk menyerang orang di sini, dia sudah lama menghancurkan Guoran. Tiba-tiba, penghalang besar muncul di sekitar tahap hidup dan mati. Itu seperti kotak persegi, menutupi panggung sepenuhnya. Rune di atas panggung menyala, dan di depan mata semua orang yang tertegun, batu bata di atas panggung menghilang, digantikan oleh balok batu besar. Batuan ini semuanya memiliki Rune besar di permukaan, dan Rune semuanya terhubung bersama, membentuk tubuh yang sangat kokoh dan mulus di atas panggung. Ini tahap bela diri untuk raja. Murid senior tanpa sadar mengeluarkan tangisan kaget. Aura berat yang kini datang dari panggung bela diri membuat mereka sulit bernafas. Ini adalah panggung yang hanya digunakan untuk raja. Longchen, kami datang untuk mendukungmu. Pada saat ini, Su Mo dan Mu King Suan memimpin sekelompok orang lain. Apakah masalah yang tidak penting ini mengganggu Anda berdua, saudara magang senior Su Mo dan saudara magang senior King Suan? Karena kamu harus datang secara pribadi membuatku malu, Longchen tertawa. Ini adalah masalah yang tidak penting. Saya tidak tahu harus berkata apa kepada Anda. Luo Kingfang sangat kuat, jadi jangan ceroboh, Mu King Suan memperingatkan. Saya percaya Longchen, pasti tidak akan ada masalah. Dibandingkan dengan Mu King Suan, Su Mo lebih percaya pada Longchen. Dia menepuk bahu Longchen dan berkata, jika kamu memiliki kesempatan, beri mereka pukulan keras. Mereka sangat sombong selama beberapa tahun terakhir ini. Saya tidak bisa mengalahkan Gao Xianyang, dan yang lain tidak berani melawan saya, jadi saya tidak pernah punya kesempatan. Kerja keras, Longchen. Petik 2. Tidak masalah, Longchen tersenyum sedikit. Sudah hampir waktunya. Dimana Luo Kingfang, Su Mo mengerutkan kening. Menurut alasan, dia seharusnya datang lebih awal. Namun, dimanapun Luo Kingfang berada, selama tahap bela diri diaktifkan, jika dia berada dalam jangkauan sekte Suan Tian Dao, dia akan secara otomatis dipindahkan. Tahap bela diri akan segera diaktifkan. Lakukan persiapan Anda dan jangan sembarangan. Kami akan berdoa untuk kemenanganmu, katamu King Suan setelah melihat penghalang panggung bela diri semakin terang dan semakin terang. He he, percayalah, kakak magang kakak King Suan, Longchen tertawa. Tiba-tiba, lencana menyalah, dan dia dipindahkan ke panggung bela diri. Pada saat yang sama saat dia mendarat di panggung bela diri, sesosok muncul di depannya. Luo Kingfang juga telah tiba. Sorakan sekali lagi meletus. Suara keras Guoran terdengar dari kerumunan, kemenangan untuk bos. Legiun darah naga mengemakan sorakannya, dan kemudian murid sekte luar juga mengikuti. Suara keras mereka terdengar begelombang sekali lagi. Ekspresi Gao Xianyang dan yang lainnya tenggelam. Mereka tidak berani menyuruh mereka semua untuk diam lagi, tetapi mendengar para murid bersorak untuk Longchen membuat mereka kesal. Mengqi berjalan untuk berdiri dengan Mu Qingxuan. Melihat banyak orang ini dengan penuh semangat menyemangati sosok di panggung bela diri itu, dia dipenuhi dengan rasa bangga. Wajah Luo Kingfang sudah sembuh. Dia telah kembali ke penampilan berwajah bata, dan giginya telah tumbuh lagi. Tidak hanya itu, fluktuasi energi yang keluar dari tubuhnya juga menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Oh, kamu doping. Longchen memandang Luo Kingfang dengan sedikit terkejut. Meskipun orang-orang di panggung bela diri tidak bisa mendengar suara dunia luar, suara di dalam dengan jelas ditransmisikan ke orang-orang di luar. Doping. Semua murid terkejut, tidak begitu memahami situasinya. Ini, ya, itu seharusnya pil ledakan macan hitam yang jadi, Anda merasa sangat lemah sehingga Anda memutuskan untuk minum obat terlebih dahulu. Longchen memandang Luo Kingfang sejenak dan dengan mudah mengenali pil obat apa yang telah dia konsumsi. Itu adalah pil yang memungkinkan Luo Kingfang melepaskan kekuatan ledakan untuk waktu yang singkat. Apa? Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Orang-orang mulai mengaum marah atas tindakan tercela ini. Diam? Apa yang kamu tahu? Longchen hanya mencoba memfitnah orang lain. Raung salah satu murid di samping Gao Xianyang. Persetan, bos kami meremehkan memfitnah orang lain. Apakah Anda pikir kami sama hina seperti Anda? Legiun darah naga marah dan dikutuk kembali. Mereka tampak seperti akan mulai membunuh jika orang itu membalas. Tepat, kakak magang kakak Longchen adalah orang yang terbuka dan jujur, sementara kalian semua orang kecil mampu melakukan hal seperti itu. Petik 2. Mereka berpikir karena mereka sangat hina, orang lain juga begitu. Betapa menggelikan. Petik 2. Bagaimanapun, kami akan percaya kakak magang kakak Longchen. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Orang itu pasti melakukan doping. Petik 2. Upaya orang itu untuk menenangkan mereka akhirnya memicu lebih banyak kemarahan. Tombak semua orang mengarah padanya. Orang itu hanya memiliki satu mulut, dan dia menghadapi raungan jutaan orang. Pembuluh darah di dahinya menonjol, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata Longchen menyebabkan Luo Qingfang merasakan ledakan rasa bersalah. Dia benar-benar minum obat. Awalnya, dia tidak mau, karena dia yakin bisa membunuh Longchen. Tapi atasan telah memerintahkannya untuk mengambilnya dan membunuh Longchen dalam tiga langkah. Yang terbaik adalah jika dia bisa mengambil nyawa Longchen hanya dalam satu gerakan tanpa memberinya kesempatan untuk membalas. Jadi dia tidak punya pilihan selain obat bius. Sekarang dia telah diekspos oleh Longchen, dia malu dan marah. Auranya naik dan rune enam warna muncul di sekelilingnya. Penghalang tahap bela diri mulai bergetar dari auranya. Longchen, hari ini kamu pasti akan mati. Bahkan setelah aku membunuhmu, aku tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan apapun. Tapi izinkan saya mengatakannya lagi, setelah Anda mati, saya akan membantu Anda menjaga wanita Anda. Petik 2 Luo Qingfang tersenyum sinis dan melesat ke depan. Rune enam warnanya membentuk sepasang sayap besar, dan dia seperti meteor. Pada saat yang sama, dia melepaskan pukulan. Tinjunya memiliki rune yang beredar di atasnya, dan orang-orang ngeri melihat bahwa kemanapun kepalan itu pergi, retakan akan muncul di luar angkasa. Ini adalah serangan yang sangat menakutkan. Luo Qingfang langsung melepaskan semua kekuatannya untuk membunuh Longchen dalam satu pukulan. Di hadapan tinju yang begitu menakutkan, Longchen dengan tidak tergesa-gesa mengangkat tangannya sendiri. 108 ribu titik akupunturnya bergetar sedikit, dan energi agung meletus seperti gunung berapi. Kematian terdengar seperti kotoran. Bab 1102 banding 1102. Yang mengejutkan semua orang adalah Longchen tidak mencoba menghindari pukulan yang menakutkan itu. Dia hanya mengangkat satu tangan. Benar-benar mendekati kematian, salah satu ahli di belakang Gao Xiao yang mencibir. Dia sudah bisa melihat adegan Longchen meledak saat bersentuhan. Bahkan Mu Qingzuan dan Sumo terkejut. Apa yang dipikirkan Longchen? Serangan ini sangat kuat bahkan Sumo harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapinya. Ledakan. Suara ledakan meledak. Orang-orang dapat dengan jelas melihat fluktuasi spasial yang besar yang berasal dari tempat tinju dan telapak tangan mereka terhubung. Ada retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya yang disebabkan oleh fluktuasi tersebut. Ketika fluktuasi memudar, semua orang tercengang melihat Longchen masih berdiri di posisi aslinya. Dia tidak bergerak sama sekali. Salah satu tangannya ada di belakang punggungnya, dan dia seperti gunung yang tak tergoyahkan. Serangan mengerikan Luo Qingfang hanya mampu menyebabkan rambut Longchen terangkat sedikit ke belakang. Adegan ini membuat semua orang terengah-engah dingin. Ekspresi Gao Xian yang berubah. Faktanya, ekspresi semua orang, termasuk sesepuh dan guru Aula, berubah. Kekuatan macam apa ini? Elder Hals Elder menatap dengan kaget. Mereka tidak dapat mengetahui dari mana kekuatan Longchen berasal. Semua orang bisa melihat bahwa Longchen belum mengaktifkan seni magis atau keterampilan pertempuran apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk dengan mudah menerima serangan mengerikan ini. Luo Qingfang juga kaget. Harus diketahui bahwa serangan ini didukung oleh pil obat yang sebelumnya dia konsumsi. Itu dua kali lebih kuat dari biasanya, dan itu sangat kuat sehingga cukup untuk dengan mudah membunuh ahli lain di alam yang sama dengannya. Namun, serangan ini tidak efektif melawan Longchen. Selanjutnya, tangan Longchen dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia mencoba beberapa kali tetapi sebenarnya tidak dapat menariknya. Semua orang diam sekarang. Bahkan Guoran dan Dragon Blood Legion tercengang. Meskipun mereka praktis memiliki kepercayaan dan pemujaan buta di Longchen, dan dia tidak terkalahkan dalam pikiran mereka, mereka masih tidak menyangka Longchen akan menerima serangan yang begitu kuat dengan mudah. Ini semua kekuatanmu. Apakah kamu mencoba membuatku tertawa? Longchen menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu senang. Aktifasi roh keturunan. Luo Qingfang meraum dan blutki-nya meledak. Sosok berwarna darah muncul di belakangnya. Saat itu muncul, panggung bela diri bergetar. Dia sudah mengaktifkan darah rohnya. Apakah dia benar-benar dipaksa sampai ke titik ini? Semua ahli Foundation Forging tercengang. Mereka semua tahu bahwa mengaktifkan darah roh seseorang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi itu ada harganya. Mengaktifkan roh darah seseorang secara penuh mungkin akan meningkatkan kekuatan mereka secara drastis, tetapi setelah pertempuran, mereka akan memasuki kondisi lemah. Tidak ada yang mau melakukan hal seperti itu kecuali mereka dipaksa. Selanjutnya, Luo Qingfang tidak baru saja mengaktifkan darah rohnya. Dia menggunakan semua kekuatannya. Itu berarti dia telah dipaksa sampai putus asa. Penemuan ini mengejutkan semua orang. Hanya pertukaran biasa yang menyebabkan Luo Qingfang melepaskan semua kartu trufnya. Mungkin pertempuran itu lebih rumit dari yang terlihat di luar. Enyahlah. Luo Qingfang berteriak dan energi dahsyat menghantam tangan Longchen yang terulur. Ledakan. Rambut panjang Longchen terbang ke belakang, tetapi tubuhnya bahkan tidak mundur setengah langkah. Tangannya masih mengepalkan tangan Luo Qingfang dengan erat, dan dia bahkan tidak mengedipkan mata. Mustahil. Brengsek. Mati. Jejak teror akhirnya muncul di mata Luo Qingfang. Dia menemukan bahwa tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat mengguncang Longchen sedikitpun. Perasaan buruk muncul di hatinya. Tiba-tiba, cahaya muncul di kakinya dan dia mengirim tendangan ke perut Longchen. Luo Qingfang akhirnya takut. Orang-orang di luar mungkin tidak tahu, tapi dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Itu membuatnya memikirkan konsekuensi yang sangat buruk. Longchen menggelengkan kepalanya sekali lagi. Karena Anda telah menggunakan semua keterampilan Anda, selamat tinggal. Petik 2. Tepat saat tendangan Luo Qingfang hendak mencapainya, Longchen meningkatkan kekuatan di tangannya. Dia mengangkat Luo Qingfang ke udara dan kemudian membantingnya ke tanah. Bang. Kabut darah memenuhi panggung bela diri. Luo Qingfang terbunuh begitu saja. Tanahnya terlalu keras. Kekerasannya sedemikian rupa sehingga bahkan raja tidak akan dapat merusaknya. Dan Luo Qingfang hancur berantakan. Setengah lengan dilemparkan ke tanah oleh Longchen. Itulah satu-satunya bukti bahwa Luo Qingfang pernah ada di dunia ini. Suara pendaratan tangan di panggung bela diri itu tidak keras, namun itu seperti palu yang menghantam bagian terlemah dari hati orang-orang. Semua orang diam, bahkan Elder Hall dan Law Enforcement House Elders diam. Master Hall, Master Pavilion, Master Istana, semua orang diam. Bunuh instan satu tembakan, dan pembunuhan instan satu tembakan termudah. Itu seperti katak yang memprovokasi seseorang, ditangkap, dan kemudian dihempaskan ke tanah. Longchen juga terkejut saat dia mengesampingkan lengannya. Sepertinya dia telah meremehkan kekuatan 108 ribu rune aslinya. Tidak hanya tubuh Luo Qingfang yang dihancurkan, tetapi Longchen juga bisa merasakan bahwa pada saat itu, bahkan jiwanya telah disegel di dalam tubuhnya, dihancurkan bersama dengan tubuhnya. Rahasia di balik seni tubuh Hegemon Bintang 9 benar-benar luar biasa. Apa yang saya tahu mungkin hanya puncak gunung es, keluh Longchen dalam. Namun, semakin kuat itu, semakin dia khawatir. Dia merasa seperti berada di pusaran air besar, berjuang tanpa daya. Ketika Luo Qingfang terbunuh, buah Dao Surgawi baru muncul di pohon di ruang kekacauan utama Longchen. Itu adalah peringkat enam buah Dao Surgawi. Setelah maju ke Foundation Forging, tidak hanya ruang primal chaos sekali lagi diperluas menjadi 300 ribu mil, tetapi bahkan pohon Dao Surgawi telah tumbuh. Pohon Dao Surgawi berada di inti dari ruang kekacauan primal, yang merupakan pusat dari tanah hitam. Sekarang tingginya 3.000 meter dengan banyak cabang. Namun, Longchen tidak dapat merasakan kehidupan apapun darinya, juga tidak dapat mengekstraksi energi darinya untuk menyembuhkan. Longchen masih tahu sedikit tentang itu. Longchen diangkut dari panggung bela diri, membangunkannya dari pikirannya. Dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia harus mengambil langkah demi langkah. Bos, kamu benar-benar tak tertandingi. Guoran berlari, berteriak dengan semangat. Dia menemukan bahwa Longchen menjadi semakin mengerikan. Selamat! Su Mo dan Mu King Suan juga datang. Tapi ekspresi mereka agak tidak wajar. Mereka masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Longchen adalah monster, monster tak terduga dengan potensi tak terbatas. Su Mo dan Mu King Suan secara pribadi telah menyaksikan pertumbuhannya. Baru saja lebih dari setengah tahun, tapi dia sudah sangat menakutkan. Saat ini, Longchen kebetulan melihat wajah sedingin es. Dia memanggil Gao Xianyang yang sedang pergi, saya tidak suka membunuh orang, jadi jangan buat saya membunuh lebih banyak. Petik 2. Kemenangan tunggal tidak berarti Anda akan menang setiap saat. Keberuntungan tidak akan ada di pihak Anda selamanya. Lain kali, yang akan mati mungkin kamu, jawab Gao Xianyang dingin. Awalnya, rencananya sangat sempurna. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melenyapkan Longchen. Namun, mereka tidak menyangka kecelakaan besar akan terjadi. Kekuatan tempur Longchen sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan Gao Xianyang merasakan tekanan luar biasa. Dia merasakan ancaman besar dari Longchen yang membuatnya sangat tidak nyaman. Aku hanya memperingatkanmu. Lagi pula, hidup itu sakral, jadi setidaknya aku harus memberimu peringatan. Tetapi jika Anda benar-benar tidak keberatan meninggalkan dunia ini, saya tidak akan keberatan mengirim Anda ke dunia lain. Jika Anda ingin tiket gratis untuk menyeberangi sungai reinkarnasi, lakukan yang terbaik untuk menghina saya dan orang-orang saya, kata Longchen acuh tak acuh. Kata-katanya membuat hati Gao Xianyang bergetar. Arti Longchen sangat jelas. Jika ada yang ingin bertengkar dengannya, menghina Mengki seperti Luo Qingfang, dia tidak akan ragu untuk memulai tantangan hidup dan mati. Ini adalah peringatan, sekaligus janji. Dia dengan jelas mengatakan kepada semua orang, jika kamu ingin mati, ayo. Longchen kembali ke Keraching Dragon Mountain. Mengki menemaninya, lalu dengan wajah memerah, menciumnya. Itu bisa dianggap memenuhi janjinya sebelumnya. Tetapi ketika Longchen menjadi terlalu asik dengan perasaannya, dan tangannya mulai menjadi tidak patuh, Mengki menghentikannya. Hal yang paling canggung adalah pada saat inilah King Yu tiba. Oh, sister King Yu, sungguh kebetulan. Longchen tertawa, memecah suasana canggung. Mengki tidak berani mengangkat kepalanya. King Yu langsung bertindak seperti dia tidak melihat apa-apa dan berkata, kian dua-dua mengatakan bahwa banyak pil telah terjual habis di sekte luar, dan sisanya akan habis. Dia menyarankan menaikkan harga. Bagaimanapun, pil kami lebih efektif dan lebih murah daripada 10 ribu pil haul. Kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dan menghindari kehabisan stok begitu cepat. Petik 2. Jangan menaikkan harga. Itu akan mempengaruhi reputasi kita. Jika kita menginginkan pertumbuhan jangka panjang, reputasi sangat penting. Katakan padanya bahwa sekarang saya punya waktu beberapa hari untuk memperbaiki lebih banyak pil. Pil yang terjual habis akan segera diisi kembali, kata Longchen. King Yu menganggup dan pergi. Setelah dia pergi, Mengqi dengan kejam mencubit Longchen. Itu semua salahnya sehingga dia merasa malu. Longchen mencoba untuk melanjutkan di mana mereka tinggalkan tetapi tidak peduli apa yang dia katakan, Mengqi menolak. Dia langsung lari ke pengasingan. Maka Longchen memanggil Huo Long untuk memurnikan pil. Meskipun mereka tidak kekurangan poin sekarang, jika Anda memulai sesuatu, Anda harus menyelesaikannya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan murid sekte luar setelah menggunakannya. Untungnya, Huo Long dapat memurnikan pil sendiri, dan dapat menggunakan delapan tungku pil pada saat yang bersamaan. Hanya satu hari alkimia sudah cukup untuk menyimpannya selama sebulan. Selain itu, poin yang mereka peroleh pada dasarnya tidak memiliki biaya produksi. Itu murni keuntungan. Setelah satu hari alkimia dan memurnikan semua jenis pil, dia menyerahkannya kepada Qian Duo Duo. Setelah memberinya beberapa instruksi, Longchen pergi ke 10.000 pil haul. Bab 1103 Ini adalah perjalanan ketiga Longchen ke 10.000 pil haul. Yang mengawasinya tetaplah gadis itu. Dia sangat sopan, tapi dia selalu menjaga jarak tertentu darinya. Saya datang untuk membeli beberapa api bumi, kata Longchen. Kami memiliki total tujuh biji api bumi di sini, mereka adalah, dia memberikan pengenalan singkat tentang dagangan mereka. Benih api bumi mengacu pada api bumi yang kesadarannya terhapus, hanya menyisakan energi inti mereka. Orang lain bisa mengontrol dan membesarkan mereka. Apakah tidak ada earth flame bis? Tanya Longchen. Meskipun benih earth flame layak, itu bukan yang dibutuhkan Longchen. Dia menginginkan earth flame bis yang bisa langsung dimakan huolong. Dengan begitu kekuatannya akan meningkat lebih cepat. Jika dia menggunakan benih earth flame, itu akan membutuhkan waktu lama untuk membesarkannya, dan dia tidak mau menunggu. Kami punya beberapa sebelumnya, tapi sekarang tidak, katanya dengan ekspresi aneh. Apa maksudnya itu? Melihat ekspresi anehnya, dia tiba-tiba bertanya, tidak mungkin Dao Sekte hanya memiliki dua earth flame bis itu. Huolong Longchen telah melahap empat earth flame bis, dan mereka semua berasal dari Kesinyan. Melahap binatang api bumi itu telah memungkinkan kekuatan huolong meroket. Sekarang Longchen punya uang, dia menginginkan lebih. Iya. Biasanya, earth flame bis tidak terlalu berguna, karena tidak sembarang orang memiliki kemampuan untuk menaklukkan mereka. Kedua binatang api bumi itu dipenjara oleh Sekte Suantian Dao untuk waktu yang lama. Untuk pembudidaya api biasa, benih api bumi lebih baik, katanya. Longchen memikirkannya dan mengerti. Menundukan binatang api bumi sangat sulit, dan bahaya serangan balik sangat tinggi. Bahkan jika seseorang mau mengambil risiko, mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi. Di sisi lain, biji api bumi paling cocok untuk murid. Meski butuh waktu lebih lama untuk menaikkannya, itu aman, dan mengendalikannya akan lebih mudah. Lalu berapa banyak poin yang dibutuhkan untuk benih api bumi? Tanya Longchen. Harganya lebih mahal daripada earth flame bis, dan harganya lebih mahal jika peringkatnya lebih tinggi. Yang paling murah 15 juta poin, sedangkan yang paling mahal 80 juta poin, ujarnya. Longchen bersumpah, itu bahkan lebih mahal dari item king. Tapi kemudian memikirkannya, kekayaan yang bisa dihasilkan alkemis setelah mereka menaklukkan api bumi jauh melebihi investasi. Itu hampir tidak bisa dihitung sebagai masuk akal. Yang mana yang kamu mau? Dia bertanya. Semuanya, kata Longchen. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk menawar harga, jadi dia tidak bisa repot-repot membuang waktu. Untuk saat ini, dia memiliki banyak poin, jadi dia memutuskan untuk langsung membeli semuanya. Meskipun benih itu tidak terlalu berguna, dia bisa membesarkan mereka seperti memelihara babi. Begitu mereka bagus dan gemuk, dia bisa memberi mereka makan ke Huo Long. Baiklah, kalau begitu aku akan, gadis itu segera memerintahkan seseorang untuk menjemput mereka. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, seorang tetua masuk. Orang itu adalah orang yang sama yang telah mencoba menghentikannya untuk membeli Iron Sprouse Oaks, penatua dari pavilion alkimia yang kepalanya Longchen hampir putus. Ola 10.000 pil adalah bisnis pavilion alkimia, dan karenanya secara alami dijalankan oleh mereka. Mereka memiliki wewenang untuk mengubah obat atau barang apa yang mereka jual. Tua, apakah lehermu gatal? Longchen memelototinya. Dia menduga masalah ini sekali lagi akan menimbulkan gelombang. Sungguh arogan, kamu berani bersikap kasar kepada seorang tetua. Dia mengamuk. Apakah menurut Anda mengancam saya akan berhasil? Saya berani memenggal kepala Anda sekali, jadi apa yang tidak berani saya lakukan. Sekte Suantian Dao benar-benar terlalu damai untuk orang bodoh sepertimu untuk muncul. Jika Anda berada di medan perang, hama seperti Anda tidak akan bisa bertahan bahkan satu haripun. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Tetapi jika Anda memberi saya alasan omong kosong seperti orang lain yang memesannya, saya tidak akan keberatan menamparkan wajah Anda dengan busuk. Di depan tatapan tertegun gadis itu, Longchen dengan lembut menepuk wajah elder. Niat membunuh yang sedingin es muncul di mata Longchen menjelang akhir, yang membuat elder segera menggigil. Itu seperti dewa kematian tiba-tiba muncul di hadapannya, dan dia membeku di tempatnya. Dia merasa seperti bila kematian sudah menempel di bahunya. Jika dia pindah, kepalanya akan langsung terbang. Jadi meskipun Longchen menyentuh wajahnya, dia tidak berani bergerak. Tetua ini mengandalkan alkimia sejak kecil dan tidak pernah pergi ke medan perang. Begitu Longchen melepaskan niat membunuhnya, dia tidak tahan. Apa, menurutmu apa yang kamu lakukan? Saya, saya memperingatkan anda. Jangan lakukan sesuatu yang gila. Serunya, suaranya gemetar. Ini bukan tentang apa yang saya lakukan, tapi apa yang anda lakukan, kata Longchen. Orang-orang yang bekerja di 10 ribu pilhol semuanya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang murid menepuk wajah seorang penatua saat berbicara dengan salah satunya. Ada klausul yang jelas dalam aturan. Murid alkimia hanya dapat memiliki satu api bumi. Setelah membeli satu, mereka tidak bisa membeli lebih banyak, bisik sang tetua dengan gugup. Dia berharap dia bisa berbicara lebih keras, tetapi dia tidak bisa. Kakak magang senior, jangan mempersulit Elder Sun. Ini benar-benar salah satu aturannya. Maaf, tapi saya lupa tentang itu, membuang-buang waktu anda. Tolong jangan mempersulit saya, pinta gadis itu. Longchen menatapnya. Meskipun dia tulus, mulut Longchen melengkung. Sekali lagi rutinitas ini. Dia jelas tahu bahwa dia tidak akan melakukan apapun padanya, jadi dia sengaja menyalahkan dirinya sendiri. Setelah dibantu, Penatua pasti akan memberikan pendapat yang baik tentangnya, dan peluangnya untuk dipromosikan akan meningkat. Namun, dia menang. Longchen benar-benar ingat bahwa sepertinya ada aturan seperti itu. Murid alkimia tidak dapat memiliki dua jenis api bumi sekaligus. Bagi alkemis, api bumi seperti kehidupan mereka. Aturan ini dibuat untuk menghindari pemborosan sumber daya. Baiklah, maafkan murid atas kekasarannya. Namun, amarah saya tidak baik. Saya mudah emosional, dan ketika saya menjadi emosional, saya menjadi impulsif. Ketika saya menjadi impulsif, Anda tahu apa yang terjadi. Ini biasanya disertai dengan kematian sekelompok idiot di Sekte Suantian Dao. Itu telah terjadi beberapa kali, dan meskipun beberapa idiot telah pergi, saya masih berdiri tegak. Jadi saya menyarankan Anda untuk menggunakan otak Anda daripada digunakan secara sembarangan sebagai kambing hitam. Longchen menepuk bahu elder sebelum pergi. Begitu Longchen pergi, elder dan murid masih tidak berani bersuara untuk waktu yang lama. Akhirnya, setelah ekspresinya berubah beberapa kali, tetua itu menghela nafas dan pergi. Dia masih ketakutan. Longchen benar, jumlah orang yang menargetkannya setinggi jumlah orang yang mati pada akhirnya. Bahkan setelah semua masalah yang dia timbulkan, Longchen masih hidup dan sehat. Sekarang dia telah belajar dari pelajarannya. Dia memberi tahu murid 10 ribu pilhol untuk merahasiakan masalah ini, dan dia langsung kembali ke pavilion alkimia untuk memasuki pengasingan. Dia memiliki penatua lain untuk sementara waktu bertanggung jawab atas 10 ribu pilhol. Longchen tidak mendapatkan apa-apa dari perjalanannya ke 10 ribu pilhol. Tetapi ketika dia kembali ke keracing Dragon Mountain, dia menerima kejutan yang menyenangkan. Brother Wenlong, Anda telah datang. Longchen senang melihat Zheng Wenlong. Kian duo-duo saat ini sedang berbicara dengannya. Haha, selamat telah maju ke ranah Foundation Forging. Saya bahkan mendengar Anda berada di liga Anda sendiri di Suantian Dao Sekte sekarang. Zheng Wenlong tertawa dan menangkupkan tinjunya ke arah Longchen. Haha, kamu mengolok-olok saya, bukan? Anda sudah maju ke tahap kedua penempaan fondasi. Tidakkah menurutmu tamparan ini terlalu keras? Longchen terkejut melihat bahwa Zheng Wenlong telah maju lebih cepat dari dirinya sendiri. Saudara Long pasti tidak menyadarinya, tetapi begitu murid-murid Sekte Huayun mencapai penempaan dasar, mereka tidak lagi harus bergantung pada kultivasi untuk maju. Basis kultivasi kami akan berkembang pesat dengan sendirinya, tetapi kekuatan tempur kami yang sebenarnya akan sangat lemah, kata Zheng Wenlong. Mengapa demikian? Longchen tercengang. Sebelumnya, saya telah menyebutkan bahwa semua murid Sekte Huayun adalah pengikut paling taat dari Dewa Kekayaan yang agung. Begitu kita mencapai alam landasan penempaan, energi iman yang terkumpul akan memungkinkan kita menjalani transformasi. Setelah menerima berkah dari Dewa Kekayaan, basis kultivasi kami akan dengan mudah berkembang tanpa hambatan, tetapi kekuatan tempur kami yang sebenarnya akan turun drastis dibandingkan dengan orang lain di alam yang sama, jelas Zheng Wenlong. Dewa Kekayaan, Energi Iman, petik 2. Hati Longchen bergetar sedikit. Jika ada yang namanya Energi Iman, maka itu berarti Dewa Kekayaan masih hidup. Tetapi mengapa dikatakan bahwa tidak ada Dewa atau makhluk abadi di dunia ini lagi? Dia memikirkan wanita yang tampak seperti Leng Yuyan. Master Xuan telah mengkonfirmasi bahwa dia adalah Dewa, yang datang dari dunia lain. Dengan semua yang telah terjadi, Longchen menemukan bahwa dia semakin tidak mengerti tentang dunia. Maaf, Saudara Longchen, tetapi karena Anda bukan pengikut Dewa Kekayaan, tidak nyaman bagi saya untuk memberi tahu Anda terlalu banyak tentang Dewa Kekayaan, meminta maaf Zheng Wenlong setelah melihat Longchen tenggelam ke dalam pikir. Zheng Wenlong adalah pengikut setia Dewa Kekayaan. Dia sangat berdedikasi pada keyakinannya, dan tidak peduli seberapa baik hubungannya dengan Longchen, dia tidak bisa mengungkapkan beberapa hal. Tidak, saya hanya memikirkan beberapa hal lain. Saya tidak sedih sama sekali. Longchen tersenyum. Keduanya mengobrol. Longchen meminta kian duo-duo pergi mendapatkan minuman sederhana. Minum beberapa cangkir teh, mereka mengobrol panjang. Terakhir kali, Zheng Wenlong bahkan tidak punya waktu untuk duduk sebelum pergi. Kali ini, Longchen tidak bisa mengabaikan tugasnya sebagai pembawa acara. Zheng Wenlong jelas lebih santai dari sebelumnya. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara secara acak, dan Longchen bertanya bagaimana situasinya di sana. Zheng Wenlong tersenyum pahit dan berkata bahwa dia merasa akan mati. Dia berharap dia bisa membagi dirinya menjadi dua orang. Tetapi setelah periode adaptasi ini, dia telah mempelajari beberapa trik, serta mempersiapkan beberapa asisten terpercaya untuk membagi tekanan. Dia merasa jauh lebih baik. Longchen tidak bisa membantu tetapi merasa itu agak lucu. Situasi mereka sebenarnya agak mirip. Ketika mereka pertama kali tiba di Central Clients, semuanya terasa asing, tetapi setelah beberapa kali dilunakan, mereka perlahan-lahan terbiasa dengannya. Ah, ngomong-ngomong, apa kamu punya proyek baru kali ini? Tanya Longchen. Dia tahu bahwa karena Zheng Wenlong sangat sibuk, baginya untuk datang secara pribadi, dia harus memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Ya, ada beberapa proyek baru untuk dibahas. Tetapi sebelum itu, saya perlu memberitahu Anda bahwa masalah rahasia yang Anda minta untuk saya tangani sudah terbentuk, bisik Zheng Wenlong. Betulkah? Longchen sangat senang. Bab 1104 banding 1104. Longchen dipenuhi dengan kegembiraan. Berita ini terlalu penting baginya. Mereka saat ini telah mendirikan pangkalan di dalam bangsa kuno Grencia. Mereka ada di sekitar sini, kata Zheng Wenlong sambil memberikan peta pada Longchen. Mereka, yang dimaksud Zheng Wenlong adalah ras Yue Xiaokian. Sebelum meninggalkan tanah air timur, Longchen telah memberitahu Yue Xiaokian untuk diam-diam mendirikan pangkalan di dataran tengah dan kemudian menggunakan sekte Huayun untuk mengiriminya pesan. Sekarang dia akhirnya melakukannya. Beban jatuh dari bahu Longchen. Dia hanya bertanya-tanya apakah Yue Xiaokian secara pribadi telah datang ke Central Plains. Namun demikian, dia tidak bisa meninggalkan sekte itu, tetapi setidaknya dia dapat berkomunikasi dengan mereka melalui Zheng Wenlong. Selain itu, saya datang untuk memberi Anda bahan lain yang seharusnya cukup untuk Anda, kata Zheng Wenlong. Longchen memberinya acungan jempol. Efisiensi ini sungguh luar biasa. Zheng Wenlong sangat andal, mampu menangani semuanya dengan sempurna. Tapi sepertinya aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu kali ini. Longchen menemukan bahwa dia benar-benar tidak memiliki sesuatu yang berharga yang bisa dia berikan kepada Zheng Wenlong. Paling banyak, uang yang dia berikan pada Zheng Wenlong pada awalnya hanya bisa untuk membeli sepersepuluh dari materi yang dia minta. Semua uangnya adalah poin di Suantian Dao Sekte, dan itu tidak berguna di luar sekte. Bukannya dia bisa membalas Zheng Wenlong dengan poin. Jangan khawatir, aku akan memberimu materi sebelumnya. Saat ini, saya memiliki proyek besar yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Kata Zheng Wenlong. Proyek besar, seberapa besar? Tanya Longchen. Sangat besar, dengarkan baik-baik. Petik 2. Zheng Wenlong menjelaskan bahwa proyeknya berkisar pada pil obat tertentu. Itu adalah pil tingkat ke-8, pil penghubung roh jantung tempa. Sama seperti pil penempaan tulang dari ranah tulang dan pil penggabungan laut dari ranah ekspansi laut, ini adalah pil yang harus digunakan di ranah itu. Namun, ada banyak variasi pil penempaan tulang dan pil penggabungan laut, tetapi pil penghubung roh jantung tempa adalah satu-satunya pil budidaya bantu utama yang digunakan di ranah penempaan dasar. Alam yayasan penempaan mengandalkan penyerapan energi spiritual yuan langit dan bumi. Bagi para kultifator yayasan tempa, yang paling berharga adalah batu roh yuan. Namun, energi spiritual yuan yang paling primitif dan murni dalam batu roh yuan tidak mudah untuk dimurnikan. Batu roh yuan mengandung esensi hukum saat dunia pertama kali terbentuk. Butuh waktu lama untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, Anda perlu menggunakan sejenis pil obat untuk membantu Anda memperbaiki energi spiritual yuan. The Forging Heart Spirit Connecting Pil adalah satu-satunya pil dari jenisnya. Ini membantu para kultifator memurnikan energi spiritual yuan dan tidak memiliki efek samping. Semua sekte besar dulu memiliki stok besar pil ini. Meskipun harganya tinggi, itu masih dalam wilayah yang mampu dibeli oleh para pembudidaya. Namun, banyak hal telah berubah tahun ini. Beberapa bulan yang lalu, pil penghubung semangat jantung tempat tiba-tiba melonjak harganya. Sekarang harganya 10 kali lebih mahal. Sama seperti banyak pembudidaya yang bingung dengan ini, sebuah berita menyebar ke seluruh dunia kultifasi, gunung roh iblis tiba-tiba diselimuti kabut, dan pintu masuknya sekarang disegel. Siapapun yang mencoba masuk akan mati. Ketika Longchen bertanya apa itu gunung roh iblis, Zheng Wenlong memberitahunya bahwa itu adalah salah satu dari tujuh zona bahaya besar di benua surga Beladiri. Dikatakan itu adalah pintu masuk ke dunia iblis. Tapi tidak ada makhluk iblis yang pernah keluar dari sana. Faktanya, tidak hanya tidak ada makhluk iblis yang pernah terlihat di sana, tetapi orang-orang juga telah melihat pemandangan dari negeri ajaib yang abadi. Banyak orang bahkan telah mendengar musik abadi, musik yang dapat meningkatkan basis kultifasi mereka hanya dengan mendengarkannya. Beberapa dari mereka bahkan langsung menembus kemacetan mereka. Jadi gunung roh iblis adalah tempat yang sangat aneh. Jika Anda berlama-lama di sekitar pintu masuknya, tidak ada bahaya apapun. Tetapi jika Anda masuk lebih dalam, Anda tidak akan pernah kembali. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang mencoba membuka rahasia gunung roh iblis hanya untuk tidak pernah kembali. Ada banyak legenda tentang itu. Ada yang cantik, dan ada yang jahat. Tidak ada yang tahu persis apa situasinya. Tapi jumlah ahli yang menghilang di dalamnya tak terhitung banyaknya. Bahkan raja tidak akan pernah kembali setelah masuk. Itulah mengapa itu dinamai salah satu dari tujuh zona bahaya besar. Itu sama dengan Marsial Heaven Searing. Namun, lingkungan gunung roh iblis adalah habitat bahan obat tingkat 8, rumput penghubung roh. Itu adalah ramuan obat yang sangat aneh. Di permukaan, itu tampak seperti rumput biasa. Tapi akarnya seperti gurita, dan mereka dengan bebas menggeliat dan bergerak. Jika dipetik, akan terlihat seperti gurita dengan sebilah rumput tumbuh darinya. Ketika menghadapi bahaya, ia bahkan akan memasuki tanah untuk melarikan diri. Rumput penghubung roh semacam ini ada di tempat lain di Central Plains, tetapi sangat jarang dan tidak ditemukan dalam jumlah besar. Itu hanya akan berkembang di sekitar gunung roh iblis. Bisa ditanam secara artifisial, tetapi seringkali layu dan mati sebelum matang. Di Central Plains, 90% dari spirit connecting grass berasal dari Devil Spirit Mountain. Rumput penghubung roh ini adalah bahan utama untuk pil penghubung roh tempa hati. Belum lama ini, kabut tiba-tiba menutupi gunung roh iblis dan sekitarnya, benar-benar menyegelnya. Semua petualang yang telah mengumpulkan rumput penghubung roh di sekitarnya telah lenyap. Orang-orang telah mencoba mendekati kabut dan menyelidiki situasinya, tetapi mereka semua menghilang secara misterius. Kabut misterius yang tampaknya memakan manusia ini menyebabkan gangguan besar. Tentu saja, harga pil penghubung semangat jantung yang paling terpengaruh. Sekarang harganya telah berlipat ganda 10 kali lipat, dan itu masih melonjak dengan gila-gilaan. Long Chen, ini adalah krisis untuk seluruh benua. Tanpa pil penghubung roh hati tempa, semua murid yayasan penempaan akan menemukan basis kultivasi mereka stagnan. Selanjutnya, setengah bulan yang lalu, saya menerima berita bahwa pil fali mulai bergerak. Saya mendengar mereka telah mengembangkan pil yang dapat menggantikan pil penghubung jiwa jantung yayasan, kata Zheng Wenlong dengan muram. Long Chen langsung mengerti. Meskipun pil penghubung roh hati tempa pada awalnya tidak berharga, fenomena aneh yang terjadi di gunung roh iblis telah memutus pasokannya. Sekarang itu adalah pil yang diperjuangkan semua orang. Padahal sebelumnya, pasokan belum cukup memenuhi permintaan. Sekarang spirit connecting grace tidak lagi dapat dikumpulkan dengan mudah, persediaan pil telah turun 10 kali lipat. Kepanikan pun terjadi, dan tidak ada yang berani menjual pil penghubung jiwa tempa lagi. Siapa yang tahu kapan kabut yang mengelilingi gunung roh iblis akan menghilang. Jika menghilang dalam 10 tahun, itu tidak akan terlalu berpengaruh pada central clients. Tetapi jika itu bertahan selama satu abad, atau bahkan satu milenium, atau lebih lama, pil penghubung roh jantung hanya akan terus tumbuh lebih berharga. Dunia kultifasi saat ini dalam kepanikan atas pil penghubung roh hati tempa. Jika pil fali dapat membuat pil lain dengan efek yang sama, itu akan menjadi pukulan fatal bagi sekte huayun. Sekte huayun adalah musuh bebu yutan pil fali. Pil fali pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk memaksa orang-orang yang membeli barang-barang dari sekte huayun untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Jika mereka tidak berhenti membeli barang-barang dari sekte huayun, pil fali tidak akan menjual pil mereka kepada mereka. Mengetahui metode pil fali, mereka pasti akan mengambil langkah untuk menghindari orang lain dan mengetahui formula pil baru mereka. Kemudian mereka akan mendominasi pasar. Jika mereka tidak bekerja sama dengan pil fali, banyak ahli akan menemukan diri mereka terjebak di ranah Fondation Forging untuk waktu yang lama. Kemudian bahkan orang jenius pada akhirnya akan menjadi sampah. Harus diketahui bahwa penempaan fondasi sudah merupakan proses yang lambat dan penting. Itu adalah alam di mana basis kultifasi seseorang maju paling lambat. Murid generasi sebelumnya adalah kasus seperti itu. Mereka telah tiba di sekte Suantian Dao 10 tahun yang lalu. Bahkan para jenius di antara para jenius ini baru saja mencapai ranah yayasan penempaan. Itu adalah bukti yang cukup betapa sulitnya untuk maju di ranah Fondation Forging. Jika pil fali menggunakan senjata baru mereka dengan benar, mereka bisa sangat melukai sekte huayun. Bahkan ada bahaya kemunduran yang menyebabkan kehancuran total. Pada akhirnya, sekte huayun dapat sepenuhnya dilahap. Itulah sebabnya ekspresi Zheng Wenlong sangat serius. Kakak Long, kamu harus membantuku. Ini berhubungan dengan hidup dan mati sekte huayun saya. Suara Zheng Wenlong mengandung jejak mengemis. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi sekte huayun. Masalah kecil. Saya akan menulis rumus untuk Anda. Long Chen tersenyum. Ini benar-benar masalah kecil baginya. Jangankan satu rumus, dia bisa dengan mudah memberinya sepuluh rumus. Benarkah, Saudaraku Long, kamu benar-benar bintang keberuntunganku, berkat dari dewa kekayaan. Baik, Saudara Long, aku akan minum bersamamu hari ini. Tidak, aku akan mabuk total. Teriak Zheng Wenlong dengan gembira. Zheng Wenlong memiliki kepercayaan mutlak pada Long Chen. Jika dia mengatakan itu tidak masalah, maka itu pasti tidak masalah. Dia merasa seperti sebuah batu besar telah diangkat dari hatinya. Sebenarnya, Zheng Wenlong sangat khawatir dalam perjalanan menemui Long Chen. Jika bahkan Long Chen tidak berdaya, maka dia tidak akan punya solusi sama sekali. Meskipun masalah semacam ini seharusnya ditangani oleh para petinggi, dia dan semua murid Sekte Huayun lainnya adalah pengikut dewa kekayaan. Masing-masing dari mereka merasakan tanggung jawab, dan mereka memperlakukan masalah Sekte Huayun sebagai urusan mereka. Nasib Sekte Huayun adalah takdir mereka. Setelah minum tiga cangkir, Long Chen langsung menuliskan formula pil agar Zheng Wenlong bisa rileks. Dan setelah berpikir sebentar, dia menulis formula pil lain. Formula pil pertama memiliki efek yang hampir sama dengan pil penghubung roh jantung tempa. Adapun yang terakhir, ini lebih dari tiga kali lebih efektif. Dugaan saya adalah bahwa pil vali akan mencoba bertindak dalam pandangan panjang, jadi mereka akan mengeluarkan pil obat yang sedikit lebih buruk daripada pil penghubung roh jantung tempa. Karena efeknya yang lebih rendah, orang akan membutuhkan lebih banyak, dan mereka akan bergantung. Ini akan sama dengan trik yang dilakukan menara pil pada pil tempering tulang wastelen timur dan bagaimana mereka dengan sengaja memotong efeknya menjadi dua. Saya memberi Anda dua formula, jadi biarkan yang terakhir sebagai senjata. Jika mereka melakukan serangan balik, Anda masih memiliki cara untuk membalasnya. Petik 2. Zheng Wenlong dengan hati-hati menyingkirkan formula pil dan mengangguk. Ide bagus. Apakah Anda ingin Sekte Huayun memberi Anda harga langsung untuk formula pil ini, atau Petik 2. Saya lebih suka mengambil bagian dari keuntungan masa depan. Dengan begitu, ini akan menjadi kolaborasi jangka panjang. Itulah cara mendapatkan hasil maksimal dari investasi saya. Long Chen tersenyum. Kali ini, formula pil Anda tidak sesederhana investasi. Ini telah menyelesaikan situasi darurat untuk Sekte Huayun saya. Tidak mudah menghitung hutang ini. Petik 2. Tidak apa-apa. Bukankah pengusaha memiliki ungkapan tentang bagaimana mereka tidak takut berhutang? Jika ada saatnya hutang di antara kita benar-benar lunas, itu mungkin berarti persahabatan kita juga akan berakhir, kata Long Chen. Hahaha, aku tidak menyangka saudara Long Chen mengucapkan kata-kata filosofis seperti itu. Saya kagum, kata Zheng Wenlong. Ayo, masalahnya sudah teratasi, dan kamu tidak sesibuk terakhir kali. Mari minum lebih banyak. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Petik 2. Keduanya minum sampai keesokan harinya. Pada akhirnya, Zheng Wenlong masih khawatir, dan dia tidak berani berlama-lama, jadi dia pergi. Bab 1105. Dengan berlalunya hari, semakin banyak murid keluar dari Menara Suantian. Tetapi beberapa orang bahagia, dan beberapa tidak. Tidak semua orang mampu memasuki ruang aneh di dalam Menara Suantian. Itu membutuhkan bakat dan pemahaman yang hebat, serta takdir tertentu. Tidak semua orang sekeras long chain dan bisa dengan mudah masuk untuk mencari peluangnya sendiri. Setiap orang hanya bisa memilih satu target, dan kemungkinan mereka bisa memasuki ruang aneh itu kurang dari 1%. Selain itu, bahkan jika mereka bisa memasuki ruang aneh itu, kemungkinan seseorang mampu memahami kedalaman di dalamnya juga kurang dari 1%. Namun, bisa masuk ke katalog Suantian adalah kesempatan besar. Pasti ada manfaatnya dalam kedua kasus tersebut. Itu hanya pertanyaan tentang seberapa bermanfaat. Setelah setengah bulan, mayoritas murid telah kembali ke vaksi mereka setelah memasuki katalog Suantian. Banyak orang sangat terguncang oleh sebuah berita sehingga mereka menjadi pusing. Sementara mereka berada di katalog Suantian, Long Chen telah memulai pertempuran hidup dan mati melawan peringkat 6 Celestial dari generasi senior, Luo Qingfang. Dan dia telah membunuhnya dalam satu pukulan. Itu membuat Hugui San dan Fan Song, yang kepercayaan dirinya baru saja meningkat setelah kekuatan mereka meningkat pesat, benar-benar tercengang. Bahkan peringkat 6 Celestial dari generasi senior telah terbunuh dalam satu pukulan. Jika mereka menantang Long Chen, mereka benar-benar akan mati. Sejak Long Chen membunuh Luo Qingfang dalam satu pukulan, balai penegakan hukum menjadi jauh lebih patuh. Sekte Suantian Dao jauh lebih tenang sekarang. Begitu Tang Wan Er, Gu Yang, dan yang lainnya keluar dari katalog Suantian, Long Chen jelas merasakan perubahan di dalamnya. Aura mereka tidak berubah, namun, ada tekanan tajam di mata mereka sekarang, seperti pedang dewa yang tersembunyi di dalam sarungnya tapi masih memberi orang sensasi bahaya. Itu berarti mereka semua mendapatkan peluang mereka sendiri di katalog Suantian. Long Chen mengumpulkan semua anggota Dragon Blood Legion dan memberi mereka masing-masing seribu yuan batu roh. Dia menyuruh mereka perlahan-lahan menyerap energi batu. Dengan cara itu, mereka dapat dengan cepat mencapai tahap surga pertama, dan kemudian mereka akan menjadi ahli penempaan yayasan sejati. Sekte Suantian Dao juga memiliki energi spiritual yuan untuk ditukar. Ada batu roh yuan, dan ada juga semacam manik roh yuan. Batu roh yuan dihargai 100 ribu poin untuk satu. Mereka bisa digambarkan sebagai keberadaan yang sangat mahal. Di sisi lain, manik-manik roh yuan jauh lebih murah. Manik-manik roh yuan hanya berharga 20 ribu poin, dan jumlah energi spiritual yuan hanya dalam tiga diantaranya hampir setara dengan satu batu roh yuan. Perbedaan terbesar adalah bahwa batu roh yuan adalah alami, sedangkan manik-manik roh yuan adalah buatan manusia. Manik-manik roh yuan diproduksi dari inti binatang iblis. Meskipun mereka telah melalui banyak pemurnian, membuat kepadatan energi spiritual yuan hampir sama, manik-manik roh yuan masih mengandung sedikit energi mengamuk. Saat menyerap energi dari manik roh yuan, Anda harus lebih berhati-hati. Saat memurnikan energi yuan, Anda harus mengeluarkan energi mengamuk, membuat prosesnya lebih lambat. Namun, itu bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, tidak semua orang dapat dengan mudah memperbaiki energi spiritual yuan tanpa khawatir tubuh mereka akan meledak. Memurnikan satu batu roh yuan biasanya membutuhkan waktu tiga hari bagi seseorang. Tapi manik-manik roh yuan akan memakan waktu 15 hingga 20 hari. Karena harganya yang murah, mayoritas murid memilih untuk memperbaiki manik-manik roh yuan. Bagi mereka, mereka punya banyak waktu, tetapi tidak banyak uang. Tapi Long Chen tidak peduli dengan itu. Dia berpacu dengan waktu, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Dia langsung membagikan batu roh yuan. Dan untuk membuat efeknya lebih baik, dia menyuruh mereka semua pergi ke ruang pelatihan kelas atas. Poin ada untuk dihabiskan. Meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin adalah hal terpenting, jadi dia tidak bisa menyesali menghabiskan poin. Setelah membagikan batu roh dan poin yuan, dia mengatakan kepada mereka untuk tidak tertekan dengan poin tersebut. Mereka harus segera mengubah poin tersebut menjadi kekuatan. Setelah itu, Long Chen mengeluarkan buah dao surgawi dengan enam rune dao di atasnya. Ketika Celestial terbunuh, energi dao surgawi mereka akan tersebar. Tapi energi yang tersebar itu akan diserap oleh pohon dao surgawi di ruang kekacauan primal Long Chen dan dipadatkan menjadi buah dao surgawi. Jadi siapapun yang mengonsumsi buah dao surgawi ini akan menjadi peringkat enam Celestial yang menakutkan. Dua wanita cantik, siapa di antara kalian yang ingin menjadi korban dan memakan buah dao surgawi ini, menjadi pilar kedua dari Dragon Blood Legion dan berbagi beban saya. Canda Long Chen Mengki dan Tang Wan Ertau dia mengatakan ini untuk menghindari mereka terlalu malu untuk menerimanya. Bagaimanapun, hanya ada satu peringkat enam buah dao surgawi. Sebenarnya, ini adalah satu-satunya buah dao surgawi yang Long Chen miliki untuk saat ini. Sisanya telah diambil oleh Zheng Wenlong untuk diberikan kepada ras Yue Xiaokian. Puluhan ribu buah dao surgawi itu tidak lagi berguna bagi Long Chen. Mereka akan terbuang percuma di tangannya, jadi dia mengirim mereka ke ras iblis asli. Murid ras iblis asli juga bisa menjadi surgawi setelah memakan mereka, dan kemudian mereka tidak perlu khawatir tentang tao surgawi. Mereka bisa menjelajahi benua secara terbuka. Wan Er, kamu harus mengambil buah dao surgawi ini. Saya seorang kultifator jiwa, jadi tidak begitu berguna, kata Mengki. Tidak, kamu harus menerimanya. Setiap kali, Anda memberikan yang terbaik untuk saya, jadi saya harus melakukan hal yang sama untuk Anda setidaknya sekali, kata Tang Wan Er. Keduanya berdebat, tanpa ada yang mau menerimanya. Pada akhirnya, Tang Wan Er menoleh ke Long Chen. Bocah, apa yang membuatmu tersenyum? Anda memutuskan siapa yang akan pergi buah dao surgawi ini, dan jika Anda salah memutuskan, Huff. Kamu mengerti, jangan pernah berpikir untuk menikmati apapun. Petik 2. Apa-apaan ini, kapan aku bisa menikmati sesuatu? Long Chen mengutuk di dalam, tapi melihat ekspresi mengancamnya juga membuatnya tersenyum. Sebenarnya, buah dao surgawi ini bisa pergi ke siapa saja dan itu tidak masalah, karena itu akan sia-sia. Siapapun yang mengkonsumsinya harus menahan kekuatan mereka untuk menghindari pemaparannya. Meskipun Guru Xuan berjanji kepada saya bahwa tidak ada yang berani membongkar rahasia saya di dalam Sekte Suantian Dao dan saya percaya dia memiliki kemampuan itu, saya tidak suka meletakkan nasib saya di tangan orang lain. Jadi untuk saat ini, kami tidak akan menunjukkan kepada siapapun bahwa salah satu dari kami telah menjadi peringkat 6 Celestial untuk menghindari orang lain melihat beberapa petunjuk, kata Long Chen. Terakhir kali, fakta bahwa setiap orang telah naik ke peringkat keempat, sementara Tang Wan R dan yang lainnya telah naik ke peringkat kelima, telah menyebabkan keributan besar. Master Xuan mengatakan bahwa itu karena eksperimennya sendiri, yang berhasil menekan keributan itu. Tapi Long Chen yakin dia sudah diawasi dengan ketat oleh beberapa orang. Meskipun Long Chen tidak takut, dia masih mengerti apa artinya tidak mengekspos dirinya sendiri. Dia harus menyimpan kartunya untuk dirinya sendiri, atau itu akan terlalu berbahaya jika tidak. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah kamu, Mengki. Sebagai seorang kultifator jiwa, jika Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda, tidak ada yang akan merasakan apapun. Selain itu, Anda juga seorang bistamer. Anda bisa memanggil peralatan rumah tangga Anda untuk bertarung untuk Anda saat Anda membantu, yang akan membuat Anda semakin kecil kemungkinannya untuk diekspos, kata Long Chen. Mengki akhirnya mengangguk dan mengambil buah dao surgawi. Begitu dia menjadi peringkat enam celestial, begitu dia menggunakan teriakan tau surgawi, energi jiwanya akan menjadi lebih menakutkan. Long Chen mendesak Mengki untuk segera memperbaiki buah dao surgawi, karena saat ini, Mengki tidak memiliki peralatan rumah tangga yang cocok. Sebelumnya, Long Chen berpikir untuk membelikannya beberapa telur, tetapi kemudian ketika dia memikirkannya, mengerami dan membesarkannya akan memakan waktu terlalu lama. Lebih baik menangkap beberapa sendiri. Mengki dengan cepat menyempurnakan buah dao surgawi, dan Tang Wan R menghabiskan setiap hari pelatihan di ruang pelatihan atribut angin kelas atas. Dia dengan cepat memperbaiki batu Roh Yuan untuk mencapai panggung surga pertama. Heaven Stage pertama membutuhkan mengembunkan sembilan rune asli dan mengompresnya menjadi platform yang stabil. Saat ini, mereka semua hanyalah satu rune asli. Hanya satu rune yang membutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mengembun sepenuhnya, jadi bisa dilihat betapa lambatnya ranah Foundation Forging. Tetapi dengan batu Roh Yuan dan ruang pelatihan kelas atas, kecepatan kultifasi Tang Wan R puluhan kali lebih cepat dari yang lain. Untuk panggung surga pertama, tidak ada energi obat yang dapat digunakan, jadi praktis semua murid sekte dalam diasingkan di ruang pelatihan. Hampir mustahil untuk melihat satu pun dari mereka di luar sekarang. Long Chen memberi tugas menjual pil di sekte luar kepada Wang Mang dan yang lainnya. Bahkan kian duo-duo mengasingkan diri. Satu-satunya pengecualian adalah Guo Ran. Dia telah memadatkan rune surgawi tempa yang langka. Oleh karena itu, dia perlu berkultifasi sambil menempa, dan dia sudah lama mulai menempa siang dan malam. Bahan-bahan yang dibawa Zheng Wenlong dengan cepat digunakan dan diubah menjadi set baju besi. Long Chen berlari ke Aula Penatua dan bertanya kepada Tuan Aula Penatua di mana ada relatif banyak magical beast peringkat sembilan. Dia ingin mendapatkan beberapa peralatan rumah tangga yang kuat untuk Mengki. Mengki adalah penjinak binatang, dan bakatnya awalnya sudah luar biasa. Bagaimana dia bisa meninggalkannya tanpa satupun peralatan rumah tangga yang kuat? Naga bumi dan phoenix darah suci mata merah yang dibawanya dari tanah timur telah dilepaskan oleh Mengki. Dia telah mengembalikan kebebasan mereka. Mereka tidak lagi berguna di medan perang manapun tempat dia akan muncul. Memanggil mereka hanya akan menyebabkan mereka terbunuh seketika, dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Master Balai Penatua memberi Long Chen peta dan menunjuk ke suatu tempat. Ada banyak magical beast peringkat sembilan di tempat itu, tapi itu sangat berbahaya. Dia bertanya apakah dia ingin Li Chang Feng menemaninya. Tempat itu bahkan memiliki magical beast peringkat sepuluh. Long Chen berterima kasih padanya, tetapi dia tidak ingin merepotkan orang lain. Selanjutnya, dia berencana pergi dengan Mengki. Mendatangkan orang lain sangat tidak nyaman. Setelah mengambil peta, dia menunggu tiga hari sampai Mengki akhirnya keluar dari pengasingan. Rune berputar di sekelilingnya, dan energi Dao Surgawinya bergemuruh. Itu adalah hasil dari ketidakmampuannya untuk mengontrol peringkat enam Rune Dao Surgawi. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk terbiasa dengan kekuatan barunya. Namun, dia mampu untuk sementara menekan fenomena ini untuk waktu yang berharga dari tongkat dupa. Long Chen dan Mengki dengan cepat menyelinap keluar dari Suantian Dao Sek. Beberapa kali, mereka bertemu dengan beberapa sesepuh yang menanyai mereka, dan Long Chen langsung mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Tuan Balai Penatua. Meskipun Sekte Suantian Dao tampak damai dan tenang, mereka masih sangat membatasi orang-orang yang pergi keluar. Itu membuatnya menyadari bahwa bahkan keberadaan yang sangat besar seperti Suantian Dao Sekte harus berhati-hati di tempat seperti Central Clines. Mereka berdua bergegas ke barat langsung menuju wilayah yang ditunjukkan oleh Tuan Aula Penatua. Bab 1106 banding 1106. Pegunungan tanpa batas membentang jauh ke Cakrawala dan tinggi ke langit. Sungai memotongnya, berkelok-kelok melintasi daratan. Keraungan sesekali dari Magical Beast membuat burung terbang berkelompok. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di puncak sebuah gunung yang tinggi. Mereka adalah Long Chen dan Mengki. Long Chen melihat peta di tangannya sesuai dengan medan di bawah. Setelah kita melewati sungai di depan kita, seharusnya ada banyak Magical Beast di sekitar. Kepala Balai Penatua berkata bahwa ada beberapa biji khusus di bawah tanah yang menciptakan medan magnet di sini, dan itu sangat membantu budidaya Magical Beast. Tempat ini seperti formasi pengumpulan roh alami untuk Magical Beast. Jadi meski ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka, mereka masih tetap di sini. Dan lebih banyak Magical Beast yang terus-menerus ditarik, ingin menempati beberapa wilayah di sini. Petik 2. Itu mirip dengan kita. Bukankah kita juga menyerbu ke Central Plains dengan harapan bisa mendapatkan pijakan? Tertawa Mengki. Perbandinganmu benar-benar akurat. Sebenarnya, ketika berbicara tentang yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dunia kultifator manusia jauh lebih kejam daripada dunia Magical Beast. Meski pertarungan antara Magical Beast berdarah dan mengamuk, bahayanya bisa terlihat di permukaan, dan masih ada kesempatan untuk bersembunyi. Tapi skema pembudidaya manusia, membunuh orang secara diam-diam. Banyak orang bahkan tidak menyadari bagaimana mereka mati bahkan saat itu terjadi. Jadi perjuangan Magical Beast selalu terbuka, dan Magical Beast yang berbentuk bungkusan tidak pernah saling mengkhianati. Adapun manusia, he he, pengkhianatan adalah kejadian biasa. Longchen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Ayo pergi. Petik 2. Longchen menarik tangan Mengki saat mereka perlahan terbang ke depan. Saat mereka menyeberangi sungai yang luas, Mengki tidak bisa membantu tetapi mengenang. Terakhir kali di dunia roh, kamu membawaku ke dalam perut ikan untuk menghindari bencana. Aku ingin tahu apakah kali ini kita akan lebih sengsara. Petik 2. Memikirkan waktu mereka di dunia roh, hati mereka berdua menjadi hangat. Terkadang, kenangan adalah kekayaan yang paling berharga. Terakhir kali hanya kecelakaan. Ini pasti tidak akan terjadi lagi. Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Ledakan. Persis saat dia berbicara, ombak meledak keluar dari sungai di bawah. Mulut besar melesat ke arah mereka berdua. Itu adalah ikan berukuran 3000 meter. Ia memiliki tubuh kurus seperti ikan pita, dan mulutnya penuh dengan gigi tajam. Dari auranya, itu seharusnya menjadi Magical Beast peringkat ke-8. Longchen menunjuk satu jari dan panah petir menembus kepalanya. Itu langsung mati. Bagaimana kalau aku mentraktirmu ikan panggang? Longchen tersenyum. Mengki buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, belut gigi hantu ini memakan Magical Beast yang membusuk. Ia hanya memakan daging yang busuk, jadi dagingnya sendiri juga menjijikan. Petik 2. Ah, begitukah, kotor. Longchen langsung melemparkannya ke ruang kekacauan utama, membiarkan tanah hitam melahapnya. Ruang primal chaos telah meluas setelah dia maju ke Foundation Forging. Dia telah mengisinya dengan benih Iron Spruce Oaks, tetapi saat ini, mereka hanya tumbuh sekitar 30 meter. Iron Spruce Oaks yang lama bahkan belum mencapai puncaknya, tetapi dia telah menanam lebih banyak lagi. Pertumbuhan mereka sangat lambat sekarang, tetapi dia tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Untuk membuat mereka tumbuh lebih cepat akan membutuhkan segunung mayat Magical Beast, dan yang berperingkat tinggi. Mayat Magical Beast di bawah peringkat ketujuh pada dasarnya tidak efektif. Sungguh penasaran, mengapa ikan bodoh ini ingin memakan kita? Untuk tubuhnya yang besar, kami bahkan bukan dua biji wijen, Longchen bertanya-tanya. Bukan itu. Magical Beast semuanya teritorial. Selama mereka merasa terancam, mereka akan berpikir bahwa penjajah datang untuk mengambil wilayah mereka, jadi mereka akan menyerang secara alami. Itu bukan karena kelaparan, jelas Mengki. Raungan keras bergemas saat Longchen dan Mengki mencapai sisi lain sungai. Dari kegelapan hutan, serigala besar yang menyala menerkam mereka. Enyahlah. Longchen menendang serigala peringkat delapan itu. Tubuhnya yang besar jatuh menembus hutan. Ketakutan pada Longchen, ia berlutut di kejauhan, memamerkan giginya ke arah Longchen, memperingatkannya. Apakah karena salju kecil? Tanya Mengki dengan tenang. Iya, aku tidak bisa tanpa emosi terhadap magical beast tipe serigala. Longchen menghela nafas. Mengki memegangi tangannya. Dia dengan cemas bertanya, bisakah salju kecil benar-benar dihidupkan kembali? Baik Mengki dan Longchen memiliki perasaan yang dalam terhadap salju kecil. Bagi mereka, salju kecil tidak berbeda dengan keluarga. Mengki secara pribadi telah menyaksikan Little Snow diserang oleh kutukan darah Raja Yama. Kutukan darah Raja Yama itu adalah seni yang sangat keji. Siapapun yang terkena pasti akan mati. Jangan khawatir, salju kecil pasti akan dihidupkan kembali. Jiwa akan sama, tetapi tubuh akan berbeda, kata Longchen. Lalu kenapa kita tidak menemukan magical beast serigala peringkat sembilan? Kami dapat menghapus jiwanya dan membiarkan salju kecil bangkit kembali, kata Mengki. Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak, peringkat ke sembilan terlalu rendah. Bahkan peringkat ke sepuluh terlalu rendah. Little Snow hanya memiliki satu kesempatan untuk dilahirkan kembali. Jika itu hanya magical beast peringkat sembilan, drama lama yang sama akan terulang lagi. Jika dia tidak bisa mengikutiku, dia tetap tidak akan senang setelah dihidupkan kembali. Dia memiliki harga dirinya sendiri dan lebih memilih mati bersamaku. Jadi tubuh yang saya temukan untuk Little Snow harus kuat, dan harus bisa tumbuh ke puncak jalur bela diri bersama saya. Petik 2. Menderita rasa sakit itu sekali saja sudah cukup. Jadi Longchen tidak bisa menghidupkan kembali salju kecil sekarang. Dia harus menemukan tubuh yang lebih kuat. Lalu haruskah kita menaklukkan serigala api? Memeriksa Mengki. Apa, untuk menebus kekosongan di hatiku? Longchen tertawa. Salju kecil selalu di sisiku, jadi tidak perlu itu. Selanjutnya, serigala api ini terlalu lemah. Petik 2. Mengki tersenyum. Keduanya melanjutkan. Mereka menemukan bahwa saat mereka masuk lebih dalam, magical beast menjadi lebih ganas, dan keduanya diserang beberapa kali. Namun, mereka semua adalah magical beast peringkat ke-8. Mereka semua dibunuh oleh Longchen dan dilempar ke ruang kekacauan utama sebagai nutrisi. Mereka begitu padat sehingga tidak ada ruang penyangga di antara mereka sama sekali. Longchen menemukan bahwa segera setelah mereka meninggalkan wilayah satu magical beast. Mereka menerima serangan dari magical beast lain. Masing-masing dari magical beast peringkat ke-8 hanya memiliki wilayah 100 mil. Itu sangat jauh dari wilayah ratusan atau ribuan mil yang biasanya mereka miliki. Saat mereka berdua melintasi gunung, suara gemuruh terdengar. Seekor kalajengking hitam besar menyerang mereka berdua. Akhirnya, magical beast peringkat 9. Longchen sangat senang, dan dia sudah menyerang. Kalajengking hitam membanting salah satu penjepitnya ke arahnya. Ledakan. Longchen menerima serangannya dengan tinjunya. Longchen merasakan lengannya gemetar dan dia balas menembak, sementara kalajengking hitam itu menghantam tanah. Di alam yang sama, binatang ajaib lapis baja memiliki kekuatan terbesar. Kekuatan ini cukup, Longchen menjabat tangannya yang sedikit mati rasa dan tersenyum. Kalajengking besar sekali lagi menyerang Longchen. Kali ini, kedua penjepitnya ada di depan, dan itu seperti kereta yang mencoba menghancurkannya sampai mati. Kalau begitu mari kita lihat kekuatan siapa yang lebih besar. Petik 2. Longchen menarik nafas dalam-dalam, dan 108 ribu rune asli di tubuhnya sedikit bergetar. Energi melonjak keluar dari mereka seperti banjir, mengisi Longchen dengan kekuatan. Dia meninju dengan kedua tinju. Tanah meledak, tanah beterbangan ke segala arah. Dalam hal kekuatan, Longchen dan kalajengking besar sama-sama cocok. Sial, Magical Beast Peringkat 9 jauh lebih kuat dari Monster Iblis Peringkat 9 dari Neraka Iblis Neraka. Longchen tidak bisa menahan tercengang saat dia merasakan sedikit rasa sakit di lengannya. Tiba-tiba, sebuah serangan melesat ke arahnya dari langit. Longchen segera mendorong dengan lengannya dan menembak ke belakang. Ekor kalajengking menembus tanah tempat dia baru saja berada. Mengki, Magical Beast ini cukup kuat. Apakah kamu menginginkannya? Teriak Longchen saat dia terbang kembali. Tapi, ini sangat gelap dan jelek, Mengki agak ragu-ragu. Longchen memikirkannya dan setuju. Mengki seperti peri, mengendarai kalajengking hitam dan jelek seperti itu sangat tidak cocok. Baik-baik saja maka, penjara api perangkap surga, krone api terkondensasi menjadi penjara di sekitar kalajengking hitam. Sekarang, Longchen memiliki seni sihir baru, dan waktu kes untuk mereka sangat singkat, hampir seketika. Magical Beast yang bodoh tidak akan bisa menghindarinya. Kalajengking hitam itu berjuang, tetapi penjara api tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Longchen mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuk dan jari tengahnya menunjuk ke arah kalajengking besar itu, membidik kepalanya. Api memadat di antara kedua jarinya, dan kemudian cahaya yang menyilaukan muncul. Tombak kematian yang membara. Petik 2. Sinar cahaya menembus kepala kalajengking besar itu. Itu mencapai kepalanya secara praktis begitu ia meninggalkan jari-jarinya. Cahaya langsung menembus armornya dan keluar dari sisi lain. Lubang tiga meter muncul di kepalanya. Meski begitu, ia terus berjuang selama beberapa menit sebelum benar-benar mati. Itu adalah salah satu aspek menakutkan dari Magical Beast lapis baja. Ikannya tidak bisa dimakan, tapi kalajengking ini enak sekali. He he, aku akan memasak kalajengking panggang untukmu, kata Longchen sambil tertawa. Bab 1107. Betapa harumnya. Petik 2. Mengki hampir meneteskan air liur saat bau masakan Longchen tercium di atasnya. Dia tidak tahu jenis rempah-rempah apa yang telah ditambahkan Longchen. Daging kalajengking seputih salju, indah dan halus. Itu perlahan-lahan larut begitu memasuki mulutnya, dan aromanya menguasai dirinya. Seluruh tubuhnya terasa segar. Ini adalah daging terbaik yang pernah saya rasakan. Memuji Mengki. He he, dibandingkan dengan pil penyulingan, ini terlalu sederhana. Jika enak, makan saja lebih banyak. Longchen tersenyum. Jika seorang alkemis bahkan tidak bisa memasak makanan enak, mereka harus bunuh diri. Baik, Mengki tersenyum manis di Longchen. Dia tidak tahu bumbu apa yang dia gunakan, tetapi rasanya sangat menarik. Dia menghela nafas, seandainya Wan R ada di sini. Petik 2. Kalian berdua adalah saudara perempuan yang baik. Bahkan saat Anda makan sesuatu yang enak, Anda memikirkannya. Tidak heran dia memperlakukanmu dengan baik. Longchen tersenyum. Karena Wan R juga akan memikirkanku setiap kali ada hal baik. Mengki balas tersenyum, matanya berubah menjadi bulan sabit yang sangat bergerak. Longchen dan Mengki makan dan mengobrol dalam waktu yang lama dengan santai. Mereka tidak memperlakukan wilayah berbahaya ini sebagai sesuatu yang serius. Begitu mereka berdua kenyang, mereka masih hanya mengonsumsi kurang dari sepersepuluh ribu daging kalajengking. Longchen menyimpan daging dari dua penjepit untuk nanti, dan dia juga menyimpan ekornya. Ada karung racun di ekornya yang bahkan lebih besar dari sebuah rumah. Longchen menguji toksisitas racunnya dan menemukan bahwa jika dia hanya menyuntikkan jumlah seukuran kepalan tangan ke Magical Beast peringkat ke sembilan, itu pasti akan mati. Jadi karung racun ini jelas merupakan harta karun. Adapun sisa tubuhnya, dia melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Pertahanan lapis baja yang kuat tidak berguna melawan tanah hitam, dan dengan cepat larut menjadi energi kehidupan. The Iron Spruce Oaks di ruang primal Chaos tumbuh dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, mereka bergerak dari 30 meter menjadi 1.500 meter. Seluruh ruang kekacauan primal menjadi berkembang dengan kehidupan. Perbedaan sebenarnya sehebat ini, mungkinkah ada juga perbedaan besar dalam tubuh Magical Beast dan Sidemons? Longchen terkejut. Kekuatan hidup tubuh Magical Beast peringkat ke sembilan ini jauh melampaui harapannya. Setelah merapikan, Longchen dan Mengki melanjutkan perjalanan. Longchen bertanya, peralatan rumah seperti apa yang kamu inginkan? Aku membutuhkan setidaknya satu Magical Beast terbang. Sedangkan sisanya, saya paling suka yang berbulu. Saya suka bulu mereka, dan saya merasa mereka lebih manis, kata Mengki sambil tersenyum. Oh, kebetulan sekali, kita langsung bertemu dengan seorang yang berbulu. Longchen tiba-tiba berteriak, karena dia melihat orang yang sangat berbulu. Aku tidak ingin yang itu. Mengki menjerit kaget saat melihat laba-laba besar yang dilihat Longchen. Itu juga Magical Beast peringkat sembilan, dan ditutupi rambut. Itu benar-benar berbulu, tapi sama sekali tidak lucu. Itu sangat jahat sehingga membuat satu merinding. Laba-laba besar itu melompat, dan jaringnya melesat ke arah mereka berdua. Meskipun laba-laba itu besar, gerakannya sangat gesit dan cepat. Bahkan Longchen tidak punya kesempatan untuk menghindar. Flame Barrier, Longchen membentuk segel tangan, membuat perisai besar di depan mereka. Anyaman laba-laba itu langsung terbakar saat bersentuhan, dan mengeluarkan asap putih. Tidak bagus, asapnya beracun. Ekspresi Longchen tiba-tiba berubah, dan dia segera mendorong Mengki keluar dari jangkauan asap. Tubuhnya yang lemah tidak bisa menghalangi racun. Mengki baru saja terbang saat dia melepaskan jaring spiritual yang mendarat di kepala laba-laba. Itu segera menjadi diam, tidak bisa bergerak. Melihat itu, Longchen mengangkat tangannya. Tombak api menembus kepala laba-laba itu, membunuhnya. Ketika dia melemparkan laba-laba ke ruang kekacauan utama, Longchen tanpa sadar memucat dan merasakan gelombang mual. Apakah kamu baik-baik saja, Longchen? Mengki buru-buru datang untuk mendukungnya. Laba-laba itu benar-benar memuakkan. Longchen menarik napas dalam-dalam sebelum dia merasa sedikit lebih baik. Gas beracun itu mengandung bau yang membuatnya ingin muntah. Ayo terus. Petik 2 Longchen dan Mengki bertindak lebih hati-hati kali ini. Setelah satu jam perjalanan, mereka bertemu dengan seekor macan tutul besar. Ketika melihat mereka, itu melintas menjadi gerakan, tiba di depan mereka secara instan seperti hantu. Kecepatan apa? Longchen kaget. Mereka baru saja melihat macan tutul ini 100 mil jauhnya, tetapi dalam sekejap mata, ia muncul di depan mereka, menebas dengan cakarnya. Longchen, ini pantom storm leopard. Blokir, dan aku akan mengikatnya dengan tanda budak. Teriak Mengki. Dia terbang ke udara, perlahan membentuk segel tangan. Sebuah rune secara bertahap terbentuk di depannya. Longchen tahu bahwa itu akan membutuhkan Mengki sejumlah waktu untuk membentuk tanda budak yang efektif melawan Magical Beast Peringkat 9. Ledakan, tanah di bawah Longchen meledak saat dia memblokir cakar pantom storm leopard dengan tinjunya. Dalam hal kekuatan, itu bukan pertandingan Longchen. Tiba-tiba, itu membuka mulutnya, dan bila angin besar menembus ke arah mereka. Masing-masing panjangnya puluhan meter, seperti sabit besar. Longchen buru-buru menembak, guntur bergemuruh di sekelilingnya. Pisau angin nyaris saja meleset dari dia. Mereka dengan mudah merobek tanah, mengubah pohon atau batu yang menghalangi jalan mereka menjadi debu. Yang mengejutkan Longchen adalah bila anginnya sangat kental. Ngarai-ngarai besar sepanjang ratusan mil muncul, dan lebarnya semua sama sampai ke ujung. Biasanya, serangan angin semacam ini pasti akan mulai berhamburan menjelang akhir. Begitu energi angin meninggalkan tubuh, itu tidak dapat dikendalikan. Tetapi melihat bahwa serangan Pantong Storm Leopard dapat membuat garis yang begitu panjang dan lurus, Longchen menamparkan bibirnya. Dia pasti akan menderita jika dia dipukul. Melihatnya sekali lagi membuka mulutnya, cahaya melintas di sekitar tubuh Longchen, dan dia muncul tepat di depannya, mengirimkan tendangan kerahannya. Pantong Storm Leopard ditendang tinggi ke udara. Longchen menangkap ekornya, hanya ekor ini yang lebih tebal dari sebuah rumah, dan dia merasa sulit untuk memegangnya. Rantai petir tumbuh dari tangan Longchen, mengikat ekornya. Dengan raungan yang keras, dia menghancurkan macan tutul itu ke tanah. Ledakan. Sebuah kawa besar muncul di tanah. Tapi kulit Pantong Storm Leopard tebal, dan tidak terluka sama sekali. Longchen ingin agar Huo Long menanganinya, tapi ini akan menjadi haus sepet Mengki. Jika dia membakar semua kulit dan bulunya, Mengki tidak akan senang. Melihat itu ingin melepaskan serangan lain, Longchen mendengus. 108 ribu Rune aslinya bergetar saat dia bersiap untuk memberikan pukulan ganas. Tapi tiba-tiba, Pantong Storm Leopard mengeluarkan raungan marah dan jatuh ke tanah, dengan gila berjuang melawan sesuatu. Baru kemudian Longchen melihat Rune berkedip-kedip di kepalanya. Pantong Storm Leopard dengan gila-gilaan berjuang, dan berulang kali berguling di tanah, mencakar bumi. Ada juga Rune yang bersinar di Dahi Mengki saat dia memegang tangannya di segel khusus. Rune itu sama dengan Rune di kepala Pantong Storm Leopard. Longchen tahu bahwa dia menempatkan tanda budak, tapi Mengki hanya di ranah Foundation Forging. Menurut alasannya, dia seharusnya hanya bisa menaklukkan Magical Beast peringkat ke-8. Meskipun dia menjadi peringkat 6 Celestial sekarang, menundukkan Magical Beast peringkat ke-9 tidaklah mudah. Tiba-tiba, Pantong Storm Leopard melesat ke arah Mengki. Tapi itu ditendang oleh Longchen, dan kemudian terus berjuang. Baru kemudian Longchen menyadari bahwa pada saat yang sama ketika Mengki menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menekan Pantong Storm Leopard, dia juga harus mempertahankan frekuensi spiritual yang sama dengan Rune di dahinya sendiri. Tapi Pantong Storm Leopard terlalu kuat dan tidak mau diperbudak. Ketika Mengki mengendurkan kekuatan spiritualnya sedikit saja, itu segera melakukan serangan balik. Ah, bagaimana aku bisa melupakan ini? Longchen tiba-tiba menepuk kepalanya sendiri. Blutki-nya tiba-tiba meletus dan melepaskan tekanannya. Longchen mengaktifkan darah naganya. Begitu tekanan garis darah itu muncul, Pantong Storm Leopard segera menjadi tidak bergerak. Tanda budak Mengki segera menjadi sepenuhnya bermerek. Kami berhasil, Longchen. Mengki sangat senang. Maaf, saya sangat bodoh. Saya lupa saya memiliki darah naga sejati. Setelah diaktifkan, Magical Beast ini tidak akan berani melawan. Saat kita bertemu dengan Magical Beast peringkat 9 yang cocok berikutnya, Pertama-tama kau letakkan tanda budak, Dan kemudian aku akan melepaskan tekanan. Dengan begitu, Mereka tidak akan lari, Kata Longchen. Mengki menganggup dan melompat ke Pantong Storm Leopard. Ini berkedut beberapa kali, Tetapi memungkinkan Mengki untuk duduk di atasnya. Longchen, Kemarilah juga. Kami akan menggunakannya untuk memancing Magical Beast peringkat 9 lainnya. Petik 2. Longchen juga melompat ke punggungnya. Mengki mengarahkan Pantong Storm Leopard. Itu sangat cepat, Menyenangkan Mengki. Dengan bantuannya, Mereka dengan cepat mendapatkan Magical Beast peringkat 9 lainnya, Murid Darah Macan Putih. Sekarang Mengki memiliki 2 Magical Beast peringkat ke-9. Mengki memberitahu Longchen bahwa dengan energi jiwanya saat ini, Dia dapat mempertahankan 81 ruang spiritual yang kuat. Dengan kata lain, Dia bisa mengendalikan 81 Magical Beast peringkat 9. Itu membuat Longchen sangat senang. 81 Magical Beast peringkat 9. Jika mereka bertemu musuh, Mereka bisa langsung menghancurkan mereka dengan angka. He he, Kalau begitu mari kita dapatkan 81 Magical Beast peringkat 9, Dan kemudian kamu akan menjadi kartu truf nomor 1 Dragon Blood Legion. Longchen tertawa nakal, Dia dan Mengki terus mencari Magical Beast peringkat 9. Bab 1108 banding 1108. Mengki dan Longchen terus berburu. Jumlah Magical Beast peringkat 9 di barisan mereka meningkat pesat, Dan itu hanya menjadi lebih mudah. Dengan lusinan Magical Beast peringkat 9 yang mengelilinginya, Tidak ada tempat untuk lari. Sementara itu masih terpana oleh Magical Beast yang tiba-tiba muncul di sekitarnya, Tanda budak Mengki akan turun dari langit. Ketika mulai meronta, Tekanan garis darah Longchen akan meletus, Membuatnya sangat ketakutan sehingga dia akan kencing. Dalam dua hari, Mengki memperoleh lebih dari 59 binatang ajaib peringkat. Hanya tiga dari mereka yang menerbangkan Magical Beast, Dan sisanya adalah Magical Beast Darat. Tujuh dari mereka telah mencapai peringkat ke sembilan akhir. Jika bukan karena tekanan garis darah Longchen, Tidak akan ada cara bagi Mengki untuk menaklukkan Magical Beast yang begitu kuat. Faktanya, Bahkan dengan tekanan garis darah, Mereka masih melawan begitu kuat sehingga Salah satu peralatan rumah tangga barunya hampir terbunuh dalam pertarungan. Tapi setelah mengalahkan yang pertama, Yang berikutnya menjadi lebih mudah. Sekarang, Tentara Housepet Mengki bisa merajalela di sini. Namun, Setelah dua hari, Energi jiwa Mengki habis. Longchen mengistirahatkannya sedikit karena tidak ada alasan untuk keluar habis-habisan. Memanfaatkan periode istirahat ini, Longchen dan Mengki mengendarai gajah barbar Skala Azure. Itu saat ini adalah peralatan rumah tangga terkuatnya, Dan mereka perlahan maju. The Azure Skala Barbarian Elephant adalah Magical Beast Peringkat Sembilan Akhir. Dengan sisik biru dan gadingnya yang panjang, Ia dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Untuk menundukkannya, Longchen terpaksa bertarung dengan Green Dragon Battle Armor miliknya. Sekarang mereka mengendarainya, Mereka dengan mudah menginjak-injak jalan mereka melalui wilayah Magical Beast lainnya. Hewan-hewan magis itu semua akan melarikan diri jauh saat merasakannya. Pada saat yang sama saat Mengki mengumpulkan peralatan rumah tangga, Longchen juga memperoleh lusinan mayat. Beberapa adalah ular batu, Aligator bersisik, Lipan beracun, Del. Mereka adalah Magical Beast yang sangat jelek. Mereka mungkin kuat, Tetapi Mengki memutuskan dia tidak menginginkan mereka, Jadi mereka dilempar ke ruang kekacauan utama. The Iron Spruce Oaks telah tumbuh menjadi 9000 meter. Dia merasa bahwa batas mereka adalah 12000 meter, Tetapi jumlah energi kehidupan yang bisa mereka tawarkan padanya Sudah membuatnya lebih percaya diri. Apa yang kamu pikirkan, Longchen? Tanya Mengki setelah melihatnya melihat sekeliling. Bahkan kekuatan spiritualnya tersebar jauh ke kejauhan. Saya ingin melihat apakah saya dapat menemukan Magical Beast peringkat ke-10, Kata Longchen. Apakah kamu sudah gila? Bahkan jika Magical Beast peringkat 10 tidak melawan, Dengan kekuatanku saat ini, Tidak mungkin bagiku untuk menempatkan tanda budak di atasnya. Teriak Mengki, Pemikiran ini terlalu gila dan sama sekali tidak mungkin. Aku tidak berpikir untuk membuatmu memberi tanda budak pada Magical Beast peringkat 10. Tapi jika kita bertemu dengan salah satu anak kecilnya, Kita bisa mencuri satu, Hehehe. Longchen mengangkat alisnya ke arahnya beberapa kali dengan senyuman jahat. Itu terlalu berbahaya, Kata Mengki dengan cemas. Kekayaan berada dalam bahaya, Dan saya baru saja berpikir untuk mencobanya. Sulit untuk mengatakan apakah kita bahkan bisa bertemu dengan Magical Beast peringkat 10, Kata Longchen. Omong kosong apa, Menurutmu aku mudah ditipu seperti One Air. Fakta bahwa kita tidak dapat merasakan Magical Beast di wilayah ini berarti kita telah memasuki wilayah besar Magical Beast peringkat 10, Kata Mengki. Longchen lupa bahwa Mengki adalah penjinak binatang. Dia lebih jelas tentang ciri-ciri Magical Beast daripada siapapun. Kami hanya melihat-lihat. Lihat saja, Kata Longchen. Mengki menghela nafas tanpa daya. Keingin tahuan Longchen terlalu kuat, Dan dia tidak pernah mundur pada hal-hal yang telah dia putuskan. Dia hanya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Saya melihatnya. Mengki dan Longchen dengan hati-hati menarik kembali aura mereka seperti pencuri. Melihat ke bawah dari sebuah gunung besar, mereka melihat sebuah danau besar. Di tengah danau besar ini ada sarang burung yang terbuat dari pohon layu yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari kejauhan, pulau itu seperti pulau sendiri. Astaga, memang ada telur. Seru Mengki. Dia bisa melihat dua telur seukuran rumah di sarang. Keberuntungan ini menantang surga. Longchen tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri bahwa itu hanya karena dia bersamanya. Jika dia sendirian, apalagi menemukan telur, dia bahkan tidak akan menemukan satupun rambut atau bulu. Dia menemukan bahwa kesialannya melimpah, tetapi tampaknya tidak memengaruhi orang lain. Jika dia membawa orang lain, peruntungannya tidak akan seburuk itu. Apa yang harus kita lakukan? Mereka benar-benar di tempat terbuka. Tidak ada cara bagi kita untuk menyelinap ke sana. Selanjutnya, Magical Beast tidak mungkin membiarkan dua telur mereka terbuka seperti ini. Itu berarti orang tua akan kembali dengan cepat, dan jika kita bertemu dengan mereka. Mengki khawatir. Tidak ada Magical Beast peringkat 9 yang berani menyusup ke area sekitar sini. Itu berarti tuan dari tempat ini haruslah Magical Beast peringkat 10. Tetapi jika mereka bisa mendapatkan dua telur dari Magical Beast peringkat 10 dan kemudian mengerami mereka. Bahkan seseorang yang setenang Mengki merasakan jantungnya berdebar kencang. Mari kita ambil risiko. Kami akan menyerbu, menangkap mereka, dan lari. Petik 2. Longchen tidak bisa memikirkan rencana apapun. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah berjudi. Bagaimanapun, Mengki ada di sini, jadi nasib buruknya seharusnya tidak menyebabkan apa-apa. Itu semua tergantung keberuntungan Mengki. Mereka bergegas ke sarang. Longchen telah meningkatkan kewaspadaannya secara maksimal, dan dia siap memanggil Green Dragon Battle Armor kapan saja. Bahkan dia tidak berani menantang Magical Beast peringkat 10. Yang mengejutkan mereka berdua adalah mereka tidak merasakan apa-apa bahkan setelah mencapai sarang. Hanya setelah mereka berada di depan telur mereka merasakan sesuatu yang mengejutkan. Mereka berdiri di depan salah satu telur. Krune aneh yang memancarkan tekanan kuat menutupi cangkang, dan hanya berdiri di dekatnya membuat mereka sulit bernapas. Mengki, cepat, ambil mereka, kata Longchen. Sekarang bukan waktunya untuk menilai mereka. Saya, saya tidak bisa menarik mereka ke ruang spiritual saya, kata Mengki, panik. Dia membentuk segel tangan, tetapi telurnya tidak mau bergerak. Telur-telur ini memiliki kehidupannya sendiri, dan tidak dapat ditempatkan dalam lingkaran spasial. Mereka harus ditempatkan di ruang spiritual. Longchen juga mencoba dan menemukan dia tidak bisa menarik mereka ke ruang spiritualnya. Adapun menggunakan ruang kekacauan primal, dia tidak berani mencobanya. Bagaimana jika mereka berhasil masuk, dan kemudian manik kekacauan utama langsung membunuh mereka. Itu akan menjadi pemborosan mutlak. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mengki. Longchen juga tercengang. Tidak ada cara bagi mereka untuk membawanya saat terbang. Mereka sangat besar, dan itu terlalu mencolok. Siapa tahu? Mengki dengan tatapan kosong menatap Longchen. Tiba-tiba, Longchen juga menatapnya dengan kaget. Siapa yang bilang? Rambut Mengki dan Longchen berdiri tegak. Suara itu tidak datang dari salah satu dari mereka. Saya, petik dua. Longchen dan Mengki menegang dan kemudian perlahan berbalik. Mereka melihat seekor burung kecil seukuran kepalan tangan berdiri di dahan kering, memandangi mereka. Itu kecil, tapi itu memberikan perasaan seperti kuda dewa. Ekornya memiliki bulu warna-warni yang sangat indah, tetapi tidak ada tekanan yang datang darinya, juga tidak merasakan auranya. Burung yang bisa berbicara. Wow, menakutkan sekali. Hei, apa kamu tahu bagaimana kita bisa mengambil telur-telur ini? Jika Anda memberi tahu saya, saya akan memberi Anda sesuatu yang enak. Longchen mengeluarkan beberapa buah bahan obat tingkat delapan. Itu adalah makanan yang disukai semua burung. Longchen, itu, Mengki memandang burung kecil yang cantik itu dengan sedikit teror di matanya. Tidak apa-apa, aku tidak akan menyakitinya. Jika selalu ada di sekitar sini, pasti tahu beberapa rahasia. Longchen tidak melihat ke belakang untuk melihat teror itu. Dia menyerahkan buah itu kepada burung itu karena dia secara pribadi telah menyaksikan prinsip-prinsip bahwa uang bahkan dapat membuat hantu bekerja. Burung kecil itu bahkan tidak melihat buah di tangan Longchen. Itu menatap Longchen, tidak mengucapkan sepatah katapun. Baiklah, saya melihat Anda adalah orang dengan status. Ini terlalu sedikit. Lalu bagaimana dengan seribu? Dua ribu? Longchen sedang tawar-menawar, jadi dia tidak melihat bahwa Mengki pucat seperti kertas. Dia menangkapnya dan segera memisahkan mereka dan burung itu. Itu, itu, itu adalah burung pipit legendaris Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Suara Mengki tanpa sadar bergetar. Apa? Longchen melihat ke belakang, buah di tangannya jatuh ke tanah. Ekspresi kaget dan teror juga muncul di matanya. Dia tidak mengenali Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, tetapi dia telah mendengar tentang mereka. Ekspresi mengejar awan dan kilat, serta melahap langit dan bumi, keduanya berasal darinya. Dikatakan bahwa Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah spesies yang hilang dari zaman abadi. Itu sangat kuat, dan bahkan di antara Magical Beast peringkat 10, itu bisa dianggap sebagai tuan. Itu pasti pada tingkat yang sama dengan drag yang mereka saksikan di Sekte Suantian Dao. Hati Longchen menjadi dingin. Mungkinkah nasib buruknya muncul kembali? Mereka benar-benar mengalami kehidupan yang menakutkan. Melawan Magical Beast peringkat 10 lainnya, mereka akan bisa melarikan diri. Tapi berlari di depan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah lelucon yang mutlak. Batuk, senior, ini hanya kesalahpahaman. Ya, itu semua salah paham, kata Longchen. Oh, Anda ingin mencuri anak-anak saya, tetapi itu hanya kesalahpahaman. Kalau begitu saya ingin mendengar apa kesalahpahaman itu, kata burung pipit burung mengejar surga yang mengejar langit. Ia melihat mereka berdua, mulut kecilnya terbuka saat mengucapkan kata-kata manusia. Longchen tidak bisa mempercayai kebodohannya sendiri. Dia mengira burung kecil ini seperti burung beo dan hanya tahu bagaimana berbicara. Dia benar-benar mencoba menggunakan buah untuk menyuapnya. Longchen tidak percaya dia bodoh sejauh ini. Sebenarnya, kami tidak mencoba mencuri anak-anak Anda. Kami hanya khawatir mereka akan kedinginan karena terpapar udara, jadi kami berpikir untuk membawa mereka ke tempat yang terlindung dari angin dan badai. Ya, itulah yang terjadi. Longchen memaksakan senyum. Kepala Mengki kosong. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang betapa menakutkannya Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mendengar Longchen mengatakan omong kosong seperti itu, dia panik, tetapi dia juga tidak bisa memikirkan apapun. Pemilik darah naga sejati sebenarnya sangat tidak tahu malu. Anda benar-benar kehilangan wajah ras naga. Jika ras naga mempelajarinya, mereka pasti akan membunuhmu, kata Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dengan dingin. Jantung Longchen berdebar kencang. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow ini telah melihat melalui darah naganya dalam sekejap. Seberapa menakutkan itu? Siapa namamu? The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mengabaikan Longchen dan beralih ke Mengki. Bab 1109 Senior, nama saya Mengki, jawab Mengki. Dia sangat gelisah menghadapi keberadaan legendaris ini. Burung pipit menelan langit mengejar awan dikatakan telah menghilang di zaman kuno. Saat ini, hampir tidak mungkin untuk melihatnya. Jika itu ingin membunuh mereka berdua, tidak akan ada keraguan untuk kesimpulannya. Jadi dia secara alami tidak nyaman. Namun, Longchen tidak gugup. Dia memegang tangan Mengki, memberinya sedikit kenyamanan. Sejak awal, Longchen tidak bisa merasakan niat membunuh sedikitpun dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mungkin itu mengkhawatirkan tentang darah naga sejati yang mengalir melalui nadinya. Spesies yang hilang dari era abadi seperti Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow memiliki warisannya sendiri, dan kecerdasannya tidak rendah. Kamu bukan manusia yang buruk. Aku bisa memberikan salah satu anakku kepadamu, kata burung pipit burung mengejar surga yang mengejar langit. Apa? Longchen dan Mengki sama-sama terkejut, tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Ya, saya bisa memberikan salah satu anak saya kepada anda. Saya harap anda akan memperlakukannya dengan baik. Ulang Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Senior, aku, Mengki masih tidak percaya. Ibu mana yang begitu saja memberikan anak-anaknya. Saya punya alasan sendiri untuk itu. Saat ini, saya tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan keduanya. 300 tahun yang lalu, saya mengalami pertempuran yang sengit. Ayah anak-anak itu tewas dalam pertempuran, dan saya juga mengalami luka berat. Saya lari ke sini dan melahirkan mereka. Meskipun luka saya berangsur-angsur pulih selama ini, saya juga harus memberi mereka darah esensi saya untuk mengerami mereka. Sekarang saya terjebak, kecuali saya menyerahkan hidup saya, saya hanya memiliki darah esensi yang cukup untuk satu anak. Jika saya bertindak terlalu jauh, saya akan mati, dan binatang di sekitarnya akan segera melahap anak-anak saya. Saya tidak bisa mati, tapi hanya satu anak saya yang bisa bertahan. Sebagai seorang ibu, saya tidak pernah bisa membuat pilihan. Sekarang saya telah mencapai batas saya. Jika saya masih tidak memutuskan, keduanya akan mati. Awan mengejar langit menelan burung gereja melihat dua telur besar itu. Suaranya tenang dan merembes kesedihan. Bagi seorang ibu untuk meninggalkan salah satu anaknya, apakah itu manusia atau magical beast, itu selalu merupakan pilihan yang menyakitkan. Air mata Mengki mengalir. Dia membentuk resonansi alami dengan cloud chasing heaven swallowing sparrow dan memahami kesedihan dan rasa sakitnya. Senior, saya bisa tinggal di sini dan menggunakan kekuatan spiritual saya untuk membantu Anda mengerami mereka. Saya memiliki seni rahasia yang hanya diketahui oleh beast tamer yang dapat membantu mereka menetas lebih cepat, kata Mengki. The cloud chasing heaven swallowing sparrow memandang Mengki. Kamu anak yang baik, terima kasih atas kebaikan Anda. Mungkin ini hanyalah takdir yang telah ditentukan sebelumnya oleh dunia ini. Saat aku bersiap untuk meninggalkan seorang anak, kamu datang. Atau mungkin ini petunjuk nenek moyang. Namun, memiliki keduanya untuk tetap di sisi ku bukanlah hal yang baik, dan memberikannya padamu juga tidak selalu berarti buruk. Tau surgawi selalu tidak jelas, membuat masa depan tidak diketahui. Saya percaya Anda akan memperlakukan anak saya dengan baik, jadi pilihlah satu. Nasib mereka sekarang akan menjauh, dan apakah itu hal yang baik atau buruk, itu akan menjadi kehendak surga. Pilih. Petik 2. The cloud chasing heaven swallowing sparrow telah Mengki memilih dirinya sendiri, tetapi Mengki sekarang berada di tempat yang sulit. Bagaimana dia bisa mengambil anak ibu tepat di depannya? Longchen, Mengki melihat ke arah Longchen. Longchen menghela nafas, gadis bodoh, apa yang sulit tentang ini? Bahkan senior mengatakan bahwa ini adalah takdir. Jika kami tidak datang, salah satu dari mereka pasti sudah mati. Anda membantu senior kami, dan Anda tidak perlu meminta maaf. Dengan bakat dan kemampuan Anda, siapapun yang berada di sisi Anda akan tumbuh tanpa batas. Yang terpenting, mengingat sifat baik Anda, Anda pasti akan memperlakukannya sebagai teman paling terpercaya. Ini juga mengapa senior bersedia memberikan anaknya kepada Anda. Petik 2. Tentu saja prinsip-prinsip tersebut dipahami oleh semua pihak. Tetapi ketika pilihan diberikan kepadanya, dia mendapati dirinya tidak dapat memutuskan. Mengki melihat dari cloud chasing heaven swallowing sparrow ke Longchen. Keduanya menatapnya dengan mata menyemangati. Mengki membuat tekadnya. Aku akan membiarkan mereka memutuskan. Mari kita lihat siapa di antara mereka yang mau pergi dengan saya. Petik 2. Mengki menyentuh dahinya, dan dua rune perlahan terbang keluar. Mereka mendarat di dua telur besar. Ini adalah segel spiritual Mengki. Ketika mereka mendarat di atas telur, salah satu rune dengan cepat menjadi sedikit cerah. Mengki tersenyum. Telur ini telah membentuk sedikit resonansi dengan jiwanya. Sedangkan untuk telur lainnya, tidak ada reaksi. Awan mengejar heaven swallowing sparrow berkata, seperti yang diharapkan, itu benar-benar kehendak surga. Itu yang akan saya tinggalkan. Mungkin aku merasa terlalu kejam. Petik 2. Suaranya penuh kesedihan, membuat Mengki merasa masam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, cloud chasing heaven swallowing sparrow melesat ke langit, langsung menghilang di antara awan. Kemudian cahaya warna-warni mekar, dan sosok besar muncul di langit. Tekanan yang menakutkan menyebar ke seluruh negeri. The cloud chasing heaven swallowing sparrow telah mengungkapkan tubuh aslinya. Seluruh tubuhnya ditutupi sayap warna-warni yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Kepakan sayapnya menyebabkan ruang angkasa runtuh, seolah langit dan bumi tidak tahan keberadaannya. Longchen dan Mengki keduanya melihatnya dengan kaget. Aura ini benar-benar menakutkan. Seperti yang diharapkan, nama cloud chasing heaven swallowing sparrow memang pantas. Seluruh tubuhnya mulai bersinar, dan kemudian setetes darah perlahan jatuh dari dahinya. Tetesan darah itu mengandung rune yang berkedip-kedip tanpa batas. Cahaya terang datang darinya, dan bahkan ada nyala api suci di dalamnya. Setetes darah mendarat di telur yang dipilih Mengki. Krune menyala di atas telur, dan darah dengan cepat diserap. Pada akhirnya, darahnya lenyap dan sepertinya tidak ada yang terjadi sama sekali. Aura cloud chasing heaven swallowing sparrow jelas turun sedikit sekarang. Ia kembali ke sarang dan menyusut lagi. Ini adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan sebagai ibu untuk anak saya. Ia melihat telur itu. Tetesan darah itu adalah darah esensi warisan cloud chasing heaven swallowing sparrow. Setelah menetas, secara otomatis akan membangkitkan kemampuan bawaannya saat kekuatannya meningkat. Tapi mengeluarkan darah esensi warisan ini sangat melelahkan. Awan mengejar heaven swallowing sparrow tampak lebih redup dan redup dari sebelumnya. Sebenarnya, mengambil anakku belum tentu menjadi berkah bagimu. Ras cloud chasing heaven swallowing sparrow dipandang sebagai pengkhianat dari ras swanbees. Kami diburu oleh swanbees, dan ini mungkin membawa malapetaka bagi anda di masa depan. Jaga dirimu baik-baik, kata burung gereja yang mengejar langit menelan langit. Binatang swan, nenek moyang ras kuno, Longchen terkejut. Binatang swan masih ada. Benar, ada puluhan ribu ras swanbees, dan ras cloud chasing heaven swallowing sparrow adalah salah satunya. Hanya saja, yah, sudahlah, rahasia ini tidak cocok untuk anda pelajari. Bagaimanapun, saya telah mempercayakan anak saya kepada anda. Saya harap anda akan memperlakukannya dengan baik. Burung gereja cloud chasing heaven swallowing sparrow telah mengatakan kalimat terakhir itu beberapa kali sekarang, tapi sebagai seorang ibu, ini adalah permintaannya. Jangan khawatir, senior, selama aku, Longchen, hidup, tidak ada yang bisa menindas teman-temanku. Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Ya, ini adalah gaya yang harus dimiliki keturunan naga sejati. Tapi kamu harus hati-hati. Saat basis kultivasi anda meningkat, kemungkinan anda diburu akan meningkat, dan bukan karena cloud chasing heaven swallowing sparrow. Anda harus tahu bahwa darah naga sejati adalah sesuatu yang dapat menyebabkan keserakahan pada banyak orang. Baiklah, barusan aku melepaskan auraku. Untuk amannya, saya harus berpindah lokasi. Jaga anakku, anda harus segera pergi juga, karena tempat ini sudah tidak aman lagi. Semoga berhasil. Jangan membenciku karena bertele-tele, tapi, tolong jaga saja anakku. Terima kasih. Awan mengejar heaven swallowing sparrow membuka mulutnya, dan satu telur besar dengan cepat menyusut dan memasuki mulutnya. Dengan kepakan sayapnya, dia benar-benar menghilang. Bahkan tidak ada cara untuk mengetahui ke arah mana pesawat itu terbang. Cepat, masukkan ke dalam ruang spiritual anda. Tempat ini tidak aman, kata Longchen. Mengki mengangguk. Kali ini, telur dengan mudah memasuki ruang spiritualnya. Tapi Mengki tidak mengungkapkan kebahagiaan sedikitpun. Sebaliknya, dia merasakan beban yang berat. Begitu mereka menyingkirkan telurnya, keduanya dengan cepat meninggalkan sarang. Tapi Longchen masih memutuskan untuk terus mencari Magical Beast Peringkat 9 untuk Mengki untuk mengisi ruang spiritualnya. Keesokan harinya, saat mereka berdua mencari hausepe terakhir, ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Dia meminta Mengki memanggil Phantom Storm Leopard. Mereka menyuruh Phantom Storm Leopard melahap mereka ke dalam perutnya dan kemudian perlahan-lahan mendekati sarang Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Melalui matanya, Mengki bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di luar dan menyampaikannya ke Longchen. Saat ini, mereka melihat dua sosok besar melesat di langit. Kecepatan mereka sangat mengejutkan. Kemana pun kedua sosok itu pergi, tekanan mereka menyebabkan semua Magical Beast berlutut tak bergerak di tanah. Phantom Storm Leopard juga berlutut saat memandang mereka. Magical Beast peringkat ke-10, atau Swan Beast, apakah mereka musuh dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow? Longchen kaget. Salah satu hewan besar adalah harimau bersayap, sedangkan yang lainnya adalah ular piton berkepala dua. Mereka tiba di depan sarang dan benar-benar menjelma menjadi bentuk manusia. Satu mempertahankan sayapnya, sementara yang satu masih memiliki dua kepala, tampak sangat aneh. Orang bersayap itu melihat ke sarang, mencium udara, dan berkata, ini pasti aura burung gereja yang mengejar langit menelan. Sudah hilang sekitar satu hari, dan ada juga aura ras manusia. Petik 2. Mengki dan Longchen sama-sama terkejut. Ini benar-benar berbau manusia. Ia kemudian melihat sekeliling, menutup matanya dan merasakan, sebelum menunjuk ke arah tertentu. Itu berjalan seperti itu. Kami mengejar. Petik 2. Keduanya terbang kembali ke udara dan kembali ke wujud mereka yang besar. Mereka baru saja akan pergi, ketika harimau bersayap itu tiba-tiba melihat kembali ke pantom storm leopard yang bersembunyi di kegelapan. Rambut Longchen dan Mengki berdiri tegak. Dua pembudidaya manusia, harimau bersayap mengirim cakar ke arah pantom storm leopard, menyebabkan ekspresi Longchen berubah total. Bab 1110 banding 1110. Cakar besar itu menghantam Longchen dan Mengki. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah diperhatikan, dan Longchen baru saja akan memanggil armor pertempuran naga hijau dan lari. Jangan buang waktu karena dua semut. Mengejar pengkhianat itu lebih penting. Piton berkepala dua itu berteriak dingin. Sisiknya mengeluarkan semburan cahaya, dan menghilang. Harimau bersayap itu sepertinya sangat terintimidasi oleh ular piton berkepala dua, dan juga mengikuti, langsung menghilang. Longchen dan Mengki keduanya menghela nafas lega. Longchen dengan kejam meludah, betapa menstimulasi. Petik 2 Tentu saja itu menstimulasi, begitu menstimulasi hingga rasanya seperti mereka akan mati. Baru saja, hati Longchen hampir naik ke tenggorokannya. Hanya memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi memberinya semburan ketakutan yang berlama-lama. Ayo pergi, kami tidak akan menghabiskan waktu lagi di sini. Petik 2 Longchen menarik Mengki. Mereka tidak lagi repot-repot mencoba mendapatkan Magical Beast peringkat 9. Mereka secara acak memilih peringkat 1 pertengahan ke-9 dan langsung kembali ke Sekte Suantian Dao. Perjalanan mereka kembali jauh lebih cepat. Mengki telah memperoleh Magical Beast terbang peringkat ke-9, dan hanya butuh satu hari untuk kembali. Ketika mereka kembali ke Sekte Suantian Dao, Mengki dan Longchen bertukar pandangan. Saraf tegang mereka akhirnya mengendur. Kali ini, mereka benar-benar ketakutan. Itu terlalu berbahaya. Mereka baru saja mencapai gerbang ketika seorang penatua datang untuk memeriksa lencana mereka. Ini adalah aturan ketat yang tidak dikecualikan oleh siapapun. Meskipun mereka mengenali Longchen, mereka harus memeriksanya. Tapi Longchen bahkan belum menyerahkan lencana ketika gemuruh memenuhi udara. Sebuah kapal terbang besar terbang menuju gerbang. Ekspresi sesepuh segera berubah dan dia dengan dingin menuntut, siapa yang berani menerobos masuk ke Sekte Suantian Dao saya. Penatua dengan erat memegang jimat batu giyok. Itu adalah jimat peringatan. Begitu itu dihancurkan, seluruh Sekte Suantian Dao akan memasuki keadaan siaga tinggi. Semua formasi besar akan diaktifkan. Longchen dan Mengki terkejut. Mereka diam-diam melihat perahu besar yang melayang di udara. Apa yang sedang terjadi? Jika itu adalah musuh, mereka tidak akan berhenti begitu saja dan akan menyerang. Tetapi jika mereka adalah tamu, mengapa kapal terbang itu langsung memasuki area terlarang? Itu jelas sebuah provokasi. Perahu terbang terbuka dan tangga panjang menurun. Seorang pria parubaya perlahan keluar. Lusinan murid muda mengikuti di belakangnya. Ada pria dan wanita, dan mereka semua adalah ahli penempaan yayasan. Namun, aura mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berada di ranah foundation forging awal. Mereka mengenakan jubah ungu, dan keras serta lengan mereka semua memiliki sulaman benang emas. Benang emas itu membentuk desain khusus yang seharusnya menjadi rune. Benang emas juga membentuk karakter abadi besar di dada mereka, sihir. Setiap murid memegang tongkat di tangan mereka. Kristal seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya tertanam di kepala setiap staff. Longchen dan Mengki sama-sama terkejut. Kristal itu adalah inti magical beast yang telah dikompresi menggunakan beberapa seni spasial. Aura sebenarnya dari murid-murid ini lemah, namun mereka tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Namun, ada perbedaan yang jelas dari bagaimana celestial lain bisa bergabung dengan langit dan bumi. Untuk celestial lainnya, bergabung dengan langit dan bumi adalah semacam alam dan negara. Tetapi orang-orang ini tampaknya menyatu dengan langit dan bumi, sepertinya mereka dapat terhubung dengan energi alam di sekitar sini sesuka hati. Sekte Sihir Penekan Surga, petik 2 Sesepuh Suantian Dao Sekte mengenali asal-usul orang-orang ini dari jubah mereka. Mereka menyipitkan mata. Tiga Sekte Surgawi terbesar di Central Plains adalah Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, Sekte Suantian Dao, serta Sekte Asal Orang-orang ini, Sekte Sihir Penekan Surga, petik 2 Tamu-tamu berhargamu telah tiba, jadi untuk apa kau berdiri saja di sana? Sekte Suantian Dao benar-benar menurun dari generasi ke generasi, kata pria parubaya itu, menggelengkan kepalanya dengan ejekan. Suaranya bergemuruh di udara, mengguncang pegunungan di sekitarnya. Itu bergema di seluruh Sekte Suantian Dao. Long Chen, pukul dia dengan kata-katamu. Pukul dia hitam dan biru. Petik 2 Long Chen masih terkejut dengan basis kultivasi pria parubaya ini ketika suara Master Suan terdengar di kepalanya. Dia hampir tertawa mendengar ini. Kebetulan dia menghususkan diri dalam membuat orang lain marah. Dia berjalan ke sisi tetua, bertindak seperti tuan muda yang tak tertandingi. Dia melihat ke atas dan ke bawah pria parubaya beberapa kali dan berkata, tamu yang berharga. Seberapa berharganya? Berapa banyak emas per pon? Petik 2 Mengadili kematian? Bocah, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depan Master Sihir. Enyahlah, salah satu murid di belakang pria parubaya itu segera meraum. Idiot, kamu berlari ke sini, memaksakan kekuatanmu untuk menjadi penipu, tapi aku tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Apakah Anda mendapatkan omong kosong di kepala Anda? Selain itu, tamu harus bertindak seperti tamu. Apa yang kamu lakukan menjadi orang bodoh seperti itu? Maaf, tetapi kuil kecil Sekte Suantian Dao tidak dapat menangani masalah besar seperti Anda. Kembali dari manapun Anda berasal. Long Chen melambaikan tangannya dengan ekspresi jijik, seolah-olah dia sedang mengusir beberapa lalat yang menjengkelkan. Mempertimbangkan Master Suan secara pribadi telah berbicara dengannya, bagaimana mungkin Long Chen tidak mengerti. Pada awalnya, ketika dia mendengar bahwa Suantian Dao Sekte tidak cocok dengan Sekte Sihir menekan surga, dia tidak begitu mempercayainya. Tapi sekarang melihat betapa tirani mereka bertindak, dan menambahkan pesan Suan Master, dia bisa menebak sebagian besar dari apa yang terjadi. Dia telah melihat permainan seperti ini berulang kali. Dia awalnya menganggap orang-orang ini tidak menyenangkan, karena bagaimanapun, dia adalah anggota dari Sekte Suantian Dao. Dia masih memiliki perasaan untuk kehormatan Sekte. Bagi seseorang yang dengan jelas memprovokasi Sekte itu, dia secara alami kesal. Tetapi dengan dukungan Suan Master, dia seperti hari mau bersayap. Junior, perhatikan nadamu. Apakah ini cara Sekte Suantian Dao Anda memperlakukan tamunya? Ekspresi pria parubaya itu tenggelam, tapi dia tetap bersikap tenang. Dia tidak bisa bertindak marah. Itu karena status dan sikapnya. Jika dia marah pada Longchen, dia akan kehilangan status. Bagaimanapun, keduanya seperti surga dan bumi dalam hal status. Suaranya masih tidak nyaring, tapi sepertinya didukung oleh seni magis dan bergema di seluruh Suantian Dao Sekte. Dia dengan sengaja memperingatkan para atasan. Sekte Suantian Dao saya sopan dan menghormati tamu kami, tetapi etiket kami berbeda-beda untuk setiap orang. Untuk seorang pria yang rendah hati, secara alami kita akan menerimanya dengan sopan. Untuk penipu menyembunyikan pikiran jahat, moto Sekte adalah, penipu harus dipukul untuk menghentikan mereka dari kebiasaan. Kata Longchen. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap. Mulut Longchen terlalu ganas. Meskipun dia terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya jebakan dan dia tidak bisa marah, dia tidak bisa menahannya. Adapun murid-murid di belakangnya, mata mereka semua terbakar dengan niat membunuh. Bocah, hitung berkatmu karena Master Sihir adalah orang yang murah hati. Kalau tidak, kamu akan menjadi mayat sekarang. Kata seorang murid dengan gigi terkatup. Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Anak nakal, hitung berkat Anda bahwa Suan Master adalah orang yang murah hati. Jika tidak, setelah formasi pembunuhan besar diaktifkan, kalian semua akan berubah menjadi debu, jawab Longchen dengan jijik. Dengan hanya beberapa kata dari Longchen, para sesepuh yang bertanggung jawab atas tempat ini sangat ketakutan. Seseorang sudah lama pergi untuk melaporkan ini, tapi masih belum ada pergerakan dari atasan. Kamu, murid itu marah. Kamu, apa kamu? Jangan tunjuk aku dengan jarimu. Emosiku tidak baik, jadi hati-hatilah aku menamparmu di wajah. Kata Longchen dengan dingin. Dia membencinya ketika orang-orang menunjuk ke arahnya saat mereka berbicara dengannya. Orang-orang itu jelas tidak memiliki pendidikan. Litian Suan, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Pria parubaya itu akhirnya tidak tahan lagi. Keraungan marahnya mengguncang sembilan langit, dan Longchen merasakan telinganya berdengung. Dia tidak bisa lagi mendengar apapun. Itu membuat ekspresi Longchen berubah. Seperti yang diharapkan, Mengki sekarang pucat, menutupi telinganya dengan tangannya. Darah perlahan mengalir dari mereka. Longchen sangat marah. Dia baru saja akan meledak dalam ledakan kutukan ketika dia ditahan oleh Mengki. Cederanya bukan apa-apa, sementara orang ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Dia khawatir tentang dia. Mas Singkong, amarahmu masih membara seperti biasanya. Tidakkah menurutmu tidak sopan mengganggu orang dalam pengasingan? Suara Suan Master akhirnya terdengar. Suaranya tidak sombong atau kasar. Sebaliknya, dia tampak anggun dan tenang. Buka gerbangnya. Undang para tamu berharga dari sekte sihir penekan surga, kata Master Suan. Kalimat ini, tamu yang berharga, biasanya tidak berarti banyak. Tetapi setelah Longchen menggunakannya, pria parubaya dan murid-murid di belakangnya merasa maknanya telah terdistorsi. Pria parubaya itu mendengus. Dia tahu Li Tian Suan tidak mungkin datang ke gerbang untuk menyambutnya. Dia memimpin orang-orangnya ke dalam, dan sesepuh yang bertanggung jawab dengan tergesa-gesa menyingkir. Bocah, tunggu saja. Petik 2 Longchen dan Mengqi juga menyingkir, memungkinkan orang-orang surga menekan sihir sekte lewat. Pria parubaya tidak melihat Longchen, tetapi murid muda yang berbicara dengannya melihatnya. Dia menunjuk hidung Longchen dengan arogan. Persetan dengan ibumu, kamu tidak belajar, kan? Longchen segera menamparkan wajah orang itu. Rupanya, orang ini tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan berani menyerangnya di sini. Dia benar-benar lengah, dan terlebih lagi, bahkan jika dia sudah menduganya, tidak mungkin dia bisa mengelak pada jarak yang begitu dekat. Murid itu menjerit sedih saat dia dikirim terbang. Seluruh wajahnya mengalah, dan itu hanya sedikit lepas dari kepalanya yang meledak. Sungguh lemah. Longchen terkejut. Dia tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu dalam serangan ini, tetapi dia hampir menamparkan murid ini sampai mati. Dia tiba-tiba teringat bahwa murid-murid Heaven Suppressing Magic Sekte semuanya berspesialisasi dalam seni magis, membuat tubuh fisik mereka lebih lemah dari rata-rata. Tamparan ini membuktikan betapa lemahnya tubuh mereka. Berengsek, kamu berani menyerang kami. Mati. Murid surga menekan sihir Sekte segera meletus dalam kemarahan. Mereka semua melambaikan tongkat mereka, dan Longchen merasakan lusinan aura menakutkan mengunci dirinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.